9 Star Hegemon Body Arts Season 37 Bab 361 Genius Hanya Tianyu Pertempuran yang menggetarkan surga, Long Chen tanpa sadar merasakan minat. Lu Fang Er mengangguk. Tiga hari yang lalu, di dalam lembah pegunungan di luar hutan kegelapan, ahli nomor satu suantian supermonasteri Anda, Han Tianyu, bertempur sengit dengan pria lain. Itu benar-benar pertempuran yang mengguncang surga, menghancurkan bumi. Petik 2 Meski sudah tiga hari, pemandangan itu masih tertanam dalam di benak Lu Fang Er. Han Tianyu bertengkar dengan seseorang. Apakah itu Yin Luo? Tanya Long Chen. Lu Fang Er menggelengkan kepalanya. Itu bukan Yin Luo, pria itu mengenakan jubah, dan apa yang bisa saya lihat dari wajahnya sangat tampan. Dagu bawahnya agak bulat, saya pikir dia menyebut dirinya. Petik 2 Monian, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Iya, dia menyebut dirinya Monian. Nama yang aneh. Tunggu, kamu kenal dia. Apakah kamu juga di sana? Tanya Lu Fang Er. Saya tidak ada di sana. Dari orang-orang yang bisa bertarung pada level yang sama dengan Han Tianyu, dan yang juga menyukai pakaian semacam itu, mungkin dia satu-satunya. Petik 2 Namun, Long Chen merasa penasaran. Meskipun Monian suka bertarung, mengapa dia bertarung dengan Han Tianyu di alam rahasia Jiuli, di mana bahaya mengintai di setiap sisi. Bagaimana mereka mulai berkelahi? Dia bertanya. Saya tidak tahu. Tapi Monian terus-menerus mengutuk Han Tianyu karena idiot. Dia mengatakan sesuatu tentang bagaimana dia tidak pernah memakai topeng, dan dia akan meremehkan melakukan bisnis yang curang dan memalukan. Ada juga sesuatu tentang menyakiti saudara anjingnya. Saya tidak begitu tahu. Ekspresi Lu Fang R agak aneh. Di matanya, orang seperti Han Tianyu adalah eksistensi yang tinggi dan luhur yang tidak akan mudah berbicara dengan orang lain. Tapi pria itu berada di level yang sama dengannya, seorang ahli top. Tapi dia benar-benar mengutuk Han Tianyu dengan liar, sesuatu yang seharusnya merendahkan martabatnya. Jadi dia merasa sangat aneh. Sebuah topeng. Ekspresi Long Chen menegang saat dia memikirkan sesuatu. Itu tidak mungkin karena itu, kan? Menghitung waktu, tampaknya pertempuran mereka terjadi setelah dia mengenakan topeng dan hampir memainkan Han Tian Feng sampai mati. Kemudian, Han Tian Feng menggunakan jimat teleportasinya untuk melarikan diri pada saat kritis, sementara Long Chen tidak pernah melepas topengnya selama waktu itu. Kemudian ketika dia diprovokasi oleh sekelompok murid yang rusak, dia telah memimpin pasukan Magical Beast untuk membantai lebih dari setengah dari mereka. The Corrupt Chosen telah memberitahunya untuk memberitahu mereka namanya. Dia kemudian dengan sangat cepat meninggalkan nama Mon Yan untuk mereka. Sekarang mendengar tentang pertempuran ini dari Lu Fang Er, dia langsung bisa memikirkan apa yang telah terjadi. Pasti ada seseorang yang merekam perkenalan dirinya yang dramatis. Siapa yang tahu saluran surgawi apa yang dimiliki Han Tian Feng untuk mengetahui bahwa pria bertopeng itu adalah Mon Yan. Kemungkinan besar dia telah mengirimkan surat perintah penangkapan untuk Mon Yan. Pada saat yang sama, berita ini pasti juga sampai ke Han Tian Yu. Untuk seorang jenius di level Han Tian Yu, bisa bertarung dengan seorang jenius di level yang sama dengannya pasti sangat mengasihkan, dan dia pasti pernah mendengar nama Mon Yan sebelumnya. Dengan betapa Mon Yan menikmati menjadi sorotan, dia tidak akan pernah menyembunyikan keberadaannya. Menambahkan banyak pengikut dan mata-mata di biara pertama, serta kemampuan komunikasi khusus mereka, menemukan Mon Yan tidaklah sulit. Mencapai titik itu dalam pikirannya, ekspresi Long Chen menjadi aneh. Tampaknya setelah dia mengacau, itu adalah Mon Yan yang disalahkan. Apakah kamu tahu Mon Yan? Tanya Lu Fang Er. Ya saya kenal dia, kita bisa dihitung sebagai teman. Petik 2 Bagaimanapun, Mon Yan sudah menerima hadiah darinya. Kaki yang dia berikan padanya sudah pasti cukup untuk membuat mereka berteman, kan? Bahkan jika Mon Yan mengetahui yang sebenarnya, dia tidak akan benar-benar marah. Kan? Long Chen, saya benar-benar tidak dapat memahami Anda. Bagaimana Anda bisa berteman dengan seseorang di level itu? Memuji Lu Fang Er. Inilah yang dimaksud dengan burung-burung berbulu berkumpul bersama. Semakin kuat seseorang, semakin sedikit teman yang mereka miliki di sisi mereka. Itu karena mereka yang bisa berteman dengan mereka harus memiliki kekuatan yang sesuai. Seekor kuda tidak berbagi palung seperti domba, burung phoenix tidak terbang dengan burung pipit. Mereka yang tidak berada pada level yang sama tidak dapat menjadi teman sejati. Bagi Long Chen untuk mengatakan bahwa mereka dapat dihitung sebagai teman berarti dia memiliki kekuatan yang dipandang baik oleh Mon Yan. Bahkan jika dia tidak berada di level yang sama dengan Mon Yan, dia pasti tidak jauh. Benar, apa hasil akhirnya? Siapa yang menang? Long Chen lebih memedulikan hasilnya. Sebelumnya, Mon Yan telah bertarung sengit dengan Yin Luo. Begitu dia pulang dan pergi ke pengasingan, tidak diketahui seberapa besar kekuatannya meningkat. Keduanya bertarung dalam pertarungan yang mengejutkan. Tanah sejauh bermil-mil runtuh, dan semua gunung di sekitarnya rata dengan tanah. Itu adalah pertempuran yang sangat sengit. Namun, tak satupun dari mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Saya kira mereka hanya menguji lawan mereka. Hantianyu sangat mungkin mencari dalih hanya untuk menilai Mon Yan sejak memasuki dunia rahasia. Mereka berdua hanya bertarung selama satu jam, dan tidak satupun dari mereka berhasil mendapatkan keuntungan dari yang lain. Dari cara mereka bertarung, sepertinya mereka memiliki terlalu banyak keraguan, dan mereka tidak mengeluarkan kekuatan bertarung mereka yang sebenarnya. Pada akhirnya, Hantianyu berkata dia akan menyelesaikan hutang ini dengan Mon Yan nanti, sementara Mon Yan dengan marah mengutuk Hantianyu karena tidak tahu malu, dan jika tidak yakin, mereka bisa bertarung secara nyata. Hantianyu juga marah, tapi dia tetap bertahan. Setelah beberapa kali mencibir, dia pergi. Begitu dia pergi, Mon Yan mengutuk berulang kali untuk beberapa saat sebelum juga pergi. Dia mengatakan sesuatu tentang ketidakberuntungan mengalami kasus mental. Menjelang akhir, Lu Fang Er mulai menutupi mulutnya sejak dia tertawa, merasa bahwa seorang jenius pada levelnya secara terbuka mengutuk seseorang seperti itu sangatlah lucu. Adapun Long Chen, dia tidak bisa tertawa. Jika Mon Yan mengetahui bahwa Long Chen yang telah menjebaknya secara rahasia, maka Long Chen benar-benar tidak berani memastikan bahwa dia tidak akan menjadi bermusuhan. Namun, Long Chen juga tidak takut padanya. Jika dia benar-benar tidak tahu malu untuk memusuhinya, maka dia lebih baik menyerahkan kaki itu dulu. Mari kita berhenti membicarakan itu. Karena aku bertemu denganmu, kita harus bekerja sama. Denganmu di sini untuk melindungiku, aku pasti akan merasa jauh lebih tenang, Lu Fang Er tertawa. Dia dengan erat menarik lengan Long Chen. Ekspresi Long Chen sedikit menegang. Lu Fang Er juga cantik langka. Hanya saja dengan selalu berada di samping Mengki, dia secara alami dikalahkan. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia juga cantik yang hanya bisa ditemukan setiap seribu mil. Memiliki kecantikan seperti itu memegang lengannya, Long Chen tidak bisa menahan jantungnya berdebar lebih cepat, dan wajahnya terasa lebih hangat dan hangat. Saat Lu Fang Er merasakan perubahan itu pada Long Chen, dia tertawa nakal, Aku sangat suka ekspresimu saat ini, hehehe. Ini berarti Anda belum sepenuhnya rusak. Jika Anda tampak alami, saya benar-benar harus mengintrogasi Anda dengan hati-hati. Petik 2 Long Chen merasakan dorongan untuk tertawa dan menangis. Tampaknya Lu Fang Er masih memainkan peran sebagai penasihat utama Mengki. Dia pasti harus sedikit lebih berhati-hati di sekitarnya. Hehehe, kamu harus belajar menjadi terbiasa dengan ini. Mengki dan saya adalah saudara perempuan terbaik, dan kami bersumpah untuk tidak pernah berpisah. Jadi jika Anda ingin menikahi Mengki, Anda harus mengajak saya dan menikahi saya juga. Lu Fang Er memasang ekspresi tidak peduli, tapi jelas ada kegugupan jauh di dalam matanya. Ada juga hal yang baik untukku. Kalau begitu sepertinya saya benar-benar mendapat untung, kata Long Chen sambil tertawa. Long Chen bisa merasakan bahwa setelah dia tertawa, kegugupan di mata Lu Fang Er berkurang drastis. Sepertinya Lu Fang Er tidak sebebas dan ceroboh seperti yang dia tunjukkan. Bagi Long Chen, Lu Fang Er adalah salah satu dari orang-orang seperti, adik perempuan itu. Dia memiliki hati yang baik, tersentuh dengan beberapa kenakalan, yang membuatnya mudah untuk didekati dan menjadi teman. Mari kita masuk lebih dalam ke hutan kegelapan. Denganmu di sisiku, aku akan merasa jauh lebih aman. Lu Fang Er menarik Long Chen, melompat ke punggung Golden Skullet Bull. Long Chen berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengembalikan Little Snow ke ruang spiritualnya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa di hadapan salju kecil, binatang ajaib Lu Fang Er merasakan teror yang luar biasa. Dua Magical Beast peringkat ketiga membuka jalan, sementara kucing roh ekor dua menjaga punggungnya. Dalam perjalanan, mereka melewati mayat korab Chosen, dan Long Chen menemukan cincin spasialnya. Serangan Little Snow sangat kuat, dan dapat dengan mudah menghancurkan cincin roh. Fakta bahwa cincin roh ini masih utuh berarti kualitasnya cukup tinggi. Menyingkirkan cincin spasial, mereka melanjutkan lebih dalam ke hutan kegelapan. Beast Amers memiliki satu keuntungan di dalam hutan, dengan Magical Beast di sisimu, tekanan yang mereka lepaskan akan menakuti sebagian besar serangga beracun. Tetapi seorang manusia, sekuat apapun, tidak dapat menakut-nakuti serangga itu, dan akan terus-menerus diserang, jelas Lu Fang Er dari atas banteng. Serangga liar yang beracun itu tidak dapat merasakan tekanan dari manusia. Tapi mereka sangat sensitif terhadap tekanan yang dilepaskan oleh Magical Beast. Setelah mengetahui itu, Long Chen tidak bisa menahan kutukan dirinya sendiri karena bodoh dan tidak memikirkan itu sebelumnya. Jika dia tahu itu dan memanggil salju kecil di awal, dia tidak akan harus bepergian dengan hati-hati dan lambat. Tunggu sebentar, itu adalah anggur air giyok putih. Long Chen tiba-tiba memanggil, melompat ke arah pohon besar. Di samping pohon itu ada sulur aneh yang benar-benar putih seperti batu giyok. Jenis kegunaan apa yang dimiliki tanaman anggur seperti itu? Saya pernah melihatnya sebelumnya, dan ketika saya membelahnya, yang ada di dalamnya hanyalah air jernih. Energi obat di dalamnya tidak tinggi. Lu Fang Er bingung. Dia sudah memastikan bahwa pohon anggur ini tidak memiliki nilai apapun. Anggur air putih giyok itu sendiri tidak memiliki nilai apapun, tetapi di mana ia tumbuh, sangat mungkin ada sesuatu yang lain untuk tumbuh bersamanya. Oh, benar-benar ada di sini. Mata Long Chen berbinar. Tidak jauh dari pokok anggur itu ada tanaman kecil yang biasa-biasa saja, hanya seukuran telapak tangan. Bunga kuning kecil tumbuh darinya. Ini disebut rumput jiwa giyok putih. Ini adalah ramuan obat yang sangat langka yang dapat menyehatkan jiwa. Saya bisa memperbaiki pil bergizi jiwa darinya, tapi itu tidak akan sebagus pil bergizi jiwa yang saya kirim ke Mengki saat itu. Namun, efeknya masih cukup bagus, jadi sebentar lagi, saya bisa membantu Anda menyempurnakan pil bergizi jiwa juga. Petik 2. Lalu, bukankah itu terlalu berharga? Lu Fang Er tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Pil bergizi jiwa sangat mahal. Yang utama adalah bahan-bahannya terlalu langka. Bahkan di pavilion jiwa angin, yang dipenuhi dengan para pembudidaya jiwa, hanya ada sedikit orang yang memiliki kesempatan untuk mengonsumsi pil bergizi jiwa. Faktanya, selain Mengki, hanya putra tuan pavilion, Feng Xiao Xi, yang memiliki kesempatan untuk memakannya. Selanjutnya, itu adalah sesuatu yang Master Pavilion telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya. Pil bergizi jiwa terlalu sulit didapat. Bahkan dengan uang, sulit untuk mendapatkannya. Jadi Lu Fang Er sangat tersentuh ketika dia mendengar Long Chen akan membuatkan satu untuknya. Bukankah kamu mengatakan kamu selalu bersama Mengki? Karena Mengki memilikinya, Anda tidak bisa diperlakukan tidak adil, kan? Long Chen tertawa. Lu Fang Er memerah. Dia membantu menggali rumput jiwa giyok putih dengan Long Chen. Long Chen sekali lagi membuat ruang di cincin spasialnya untuk itu. Keduanya terus maju. Dengan magical beast di sisi mereka, itu jauh lebih santai. Long Chen menghabiskan waktunya mencari jejak bahan obat langka. Tiba-tiba, raungan marah terdengar saat mereka bepergian. Binatang ajaib Lu Fang Er segera berhenti. Bab 362. Mengikuti raungan marah itu, pepohonan di kejauhan bergetar, dan sosok besar muncul di depan Long Chen dan Lu Fang Er. Itu adalah singa besar yang diselimuti api merah dan panjangnya lebih dari 100 meter. Matanya melingkar, dan saat ini mengaum ke arah mereka, memperingatkan magical beast bahwa ini adalah wilayahnya. Tekanan kuat yang datang darinya menyebabkan binatang ajaib Lu Fang Er mundur tanpa sadar. Singa api merah, baik Long Chen dan Lu Fang Er menjerit kaget. Teriakan yang terakhir dipenuhi dengan kegembiraan. Adapun Long Chen, dia merasa sedikit kasihan. Dia juga melihat Scarlet Blaze Lion dengan penting. Lebih tepatnya, dia memandang Neidan dengan penting. Ini adalah atribut api magical beast, dan Neidannya berisi api buasnya. Api binatangnya menduduki peringkat 67 pada peringkat api binatang. Itu jauh, jauh lebih kuat dari nyala api flame salamander Long Chen. Namun, Long Chen tahu bahwa Scarlet Blaze Lion ini tidak memiliki kedekatan dengannya. Hanya dari ekspresi fanatik Lu Fang Er, dia tahu dia menginginkannya. Bahkan jika dia mengolah kulitnya selama seribu tahun, dia tidak akan begitu tidak tahu malu untuk memperebutkan hal seperti itu dengan seorang wanita. Apa yang harus kita lakukan Long Chen? Scarlet Blaze Lion ini baru saja matang, jadi dia baru saja berada di peringkat empat awal. Tapi kemampuan bertarungnya pasti tidak kalah dengan magical beast peringkat keempat menengah. Bahkan jika semua magical beast saya bekerja bersama, mereka tidak akan bisa secara paksa menundukannya. Lu Fang Er merasa agak tidak berdaya. Ketenaran Scarlet Blaze Lion sangat terkenal, dan beast tamer dari ranah transformasi tendon akan berubah menjadi mata merah karenanya. Tetapi untuk menaklukkan magical beast yang begitu kuat membutuhkan energi jiwa yang besar. Selain itu, Anda harus terus-menerus khawatir tentang pemberontakan binatang ajaib atau mencoba melarikan diri dari ikatan spiritual. Dia bukan orang idiot seperti kakak magang saudaraki. Mencoba menaklukkan salju kecil di depan Long Chen benar-benar baru saja meminta kematian. Dalam keadaan normal, ketika beast tamers mencoba menangkap magical beast, mereka harus terlebih dahulu melukai dan menaklukkan magical beast, membuatnya kehilangan kemampuan untuk berlari lebih dulu. Kemudian dengan peralatan rumah tangga yang melindungi mereka, mereka akan menempatkan jejak spiritual mereka pada magical beast. Tapi singa api merah ini terlalu kuat. Ada kemungkinan besar bahwa itu akan mampu membunuh semua magical beast Lu Fang Er saat ini, dan bahkan melarikan diri pada akhirnya. Itu pasti skenario terburuk. Jadi Lu Fang Er kehabisan ide dan hanya bisa meminta bantuan Long Chen. Biar aku yang menanganinya. Kalian semua mundur sedikit. Long Chen tersenyum sementara hatinya meneteskan darah karena kehilangan. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Keinginannya untuk mendapatkan Scarlet Blaze Lion tertahan di dalam dirinya. Melompat dari banteng, dia perlahan berjalan ke Scarlet Blaze Lion. Scarlet Blaze Lion mengeluarkan geraman marah ketika melihat makhluk kecil yang tidak penting ini mengabaikan peringatannya dan masuk ke wilayahnya. Apa yang kamu geram? Bertemu dengan Lu Fang Er adalah berkahmu. Long Chen sudah membenci di dalam. Jika dia bisa memurnikan api monster Scarlet Blaze Lion ini, maka kecepatan pemurnian pilnya akan meningkat pesat. Saat ini, hampir semua pil tiga tendon penghubung bunga miliknya sudah habis. Namun, dia tidak punya cukup waktu untuk memperbaiki lebih banyak pil obat. Sekarang melihat api binatang yang kuat di depannya, tetapi tidak bisa mengumpulkannya, dia sudah kesal. Melihat orang ini dengan marah mengaum padanya, amarahnya harus dilepaskan karenanya. Scarlet Blaze Lion sekali lagi meraung, aumannya mengguncang hutan. Bulunya yang berwarna api berdiri di ujung, dengan jelas menunjukkan bahwa itu telah mencapai akhir dari kesabarannya. Long Chen mengabaikan itu dan terus berjalan ke depan. Bahkan Lu Fang Er merasakan jantungnya mencengkeram. Itu adalah Scarlet Blaze Lion, keberadaan yang kemampuan bertarungnya tidak akan kalah dengan ranah transformasi tendon manapun yang dipilih. Selanjutnya, atribut api Magical Beast secara inheren memiliki kekuatan penghancur yang lebih besar dari rata-rata. Dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Scarlet Blaze Lion tidak lagi menahan. Itu melesat ke depan seperti meteorit merah. Kecepatannya luar biasa, dan auranya seperti gunung yang berat. Seluruh tanah bergetar karenanya. Lu Fang Er merasa merinding. Magical Beast-nya benar-benar tidak bisa dibandingkan dengannya, dan akan mengambil risiko mati kapan saja jika mereka bertarung dengannya. Meskipun dia sudah lama mengharapkannya menjadi kuat, dia masih tidak membayangkan itu akan sangat menakutkan. Kecepatan itu cukup untuk membuatnya jadi tidak ada yang bisa bereaksi. Itu sudah mencapai Long Chen, menamparkan dengan cakar. Cakar besarnya menghantam tanah, melepaskan gelombang ki yang menakutkan. Pepohonan di sekitarnya semuanya hancur berkeping-keping. Area di sekitar mereka selama ratusan meter telah diubah menjadi tanah datar. Lu Fang Er sangat terkejut. Dia bahkan tidak tahu kemana Long Chen pergi ketika dia mendengar teriakan ledakan. Bangkit! Sosok besar membumbung ke langit. Lu Fang Er terkejut melihat bahwa itu adalah Scarlet Blaze Lion. Itu terus-menerus membalik di udara. Jelas itu telah dilemparkan ke sana. Tiba-tiba, sosok Long Chen muncul di udara dan sebuah batu bata muncul di tangannya, yang dia hancurkan dengan keras di kepala besar Scarlet Blaze Lion. Itu mengeluarkan teriakan sedih dan menembak kembali, menabrak tanah. Sebuah kawah besar langsung terbentuk. Ketika Long Chen perlahan mendarat di depannya, Scarlet Blaze Lion sudah pingsan. Lu Fang Er menutupi mulutnya, terguncang. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Scarlet Blaze Lion yang begitu kuat telah dengan mudah ditundukkan. Melihat ke arah tubuhnya yang besar dan tidak sadarkan diri, Lu Fang Er tidak bisa berkata-kata. Binatang ajaib yang tidak sadar seharusnya lebih mudah untuk menempatkan jejak spiritual, kata Long Chen. Baru kemudian dia bereaksi dan dengan bersemangat berjalan ke tubuhnya. Membentuk segel tangan di depannya, tanda aneh muncul di udara. Itu adalah teknik yang sama dengan yang digunakan saudara magang senior ki. Itu adalah karakter, budak, dan itu juga dikenal sebagai jejak budak. Tanda itu perlahan turun ke kepala Scarlet Blaze Lion dan menghilang. Tubuh bawah sadarnya bergetar dan tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Ini adalah perjuangan naluriah melawan jejak spiritual. Keempat anggota tubuhnya secara acak terayun keluar, dan itu berguling maju mundur. Tapi itu sudah tidak disadari. Sekarang jejak budak telah mencapai jiwanya, sudah terlambat untuk menolak. Bahkan jika itu terbangun sekarang, itu tetap tidak akan bisa menahan jejak spiritual yang kuat. Kecuali ia berhasil melarikan diri di luar jangkauan energi jiwa Lu Fang Er, ia harus ditundukkan dengan patuh. Energi jiwa Lu Fang Er jelas tidak sekuat saudara magang kakaki. Bahkan dengan bantuan Long Chen, dia masih membutuhkan hampir dua jam sebelum Scarlet Blaze Lion berhenti merontah. Dia kemudian menempatkan seutas kekuatan spiritualnya dan mencapnya ke dalam jiwa Scarlet Blaze Lion. Dengan cara itu dia bisa dengan mudah mengontrolnya di masa depan. Jika itu berani melawan, maka hanya dengan pikiran, kekuatan spiritualnya akan membuat jiwanya bubar. Selain itu, semua Magical Beast bermerek merasakan ketakutan bawaan terhadap tuan mereka dari kedalaman jiwa mereka, dan mereka tidak akan berani melawan. Itu juga mengapa meski tahu mereka akan menghadapi bahaya, mereka tidak berani melanggar perintah tuan mereka. Hidup mereka selalu berada di tangan tuannya. Dengan satu pemikiran dari tuan mereka, mereka bisa dibuat mati. Luar biasa, dengan Scarlet Blaze Lion ini, saya tidak perlu takut pada sang terpilih biasa. Lu Fang Er dipenuhi dengan kegembiraan. Sebelumnya dia tidak diuntungkan melawan korab Chosen itu. Jika dia memiliki Scarlet Blaze Lion yang kuat pada saat itu, maka hasilnya mungkin akan terbalik. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia masih akan memaksanya ke dalam kondisi yang menyedihkan. Singa ini pasti sangat kuat. Hanya saja itu tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan penuhnya sebelum saya membuatnya pingsan. Jika tidak, itu akan membutuhkan lebih banyak usaha. Long Chen mengangguk. Bagaimana mungkin eksistensi peringkat 67 pada peringkat api binatang kurang? Justru karena Long Chen tahu akan sulit untuk ditangani, dia telah berusaha keras untuk menaklukkannya sejak awal. Jika dia telah menunggunya untuk menyadari betapa kuatnya dia, yang akan menyebabkannya melepaskan nyala api kehidupannya, maka bahkan jika dia bisa menundukkannya, itu akan jauh lebih merepotkan. Terima kasih Long Chen, Lu Fang Er dengan bersemangat menarik tangan Long Chen. Long Chen tertawa dan tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa bagi penjinak binatang, binatang ajaib yang kuat adalah ukuran yang menyelamatkan hidup. Di alam rahasia Jiuli, bahaya ada di mana-mana, dan mereka bisa mati kapan saja. Untuk bisa menaklukkan magical beast yang begitu kuat pasti patut dirayakan. Ah iya, Long Chen, kamu benar-benar terlalu kejam. Bahkan tengkoraknya dipatahkan oleh seranganmu. Lu Fang Er dengan lembut menepuk bulu Scarlet Blaze Lion dengan ekspresi tergila-gila. Namun, ketika dia melihat sebagian besar kepalanya telah ambruk, dia tidak bisa menahan untuk mengerutu. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Seperti yang diharapkan, wanita benar-benar berubah-ubah. Long Chen dengan sangat cerdas memilih untuk tutup mulut. Berbicara alasan dengan seorang wanita adalah kebodohan, dan Long Chen pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia hanya melihat saat Lu Fang Er membuka mulutnya dan memasukkan sebotol obat penyembuh. Tanpa melihatnya, dia bisa tahu hanya dari baunya bahwa itu semua adalah obat tingkat 3 tingkat rendah. Efek penyembuhan mereka hanya rata-rata. Tapi setelah memasukkan sebanyak itu, dan menambahkan kecepatan pemulihan bawaan dari magical beast, itu akan sembuh dengan sangat cepat. Tapi yang membuat Long Chen terperangah adalah bahwa Lu Fang Er menghapus jejak spiritualnya pada magical beast peringkat ketiganya. Kedua magical beast itu segera lari jauh bahkan tanpa menoleh ke belakang. Long Chen merasa tidak nyaman melihat itu. Dia tidak menyukai metode semacam ini. Mereka agak terlalu tidak berperasaan. Mereka adalah rekan yang telah bertarung melalui pertarungan hidup dan mati. Namun satu pihak mampu dengan mudah membuangnya, sedangkan pihak lainnya pergi seolah-olah terbebas dari beban yang berat. Tidak ada kepercayaan sama sekali. Jika itu adalah satu-satunya pilihan dalam hal teman, maka Long Chen lebih suka tidak memiliki teman sama sekali. Tapi melihat Lu Fang Er tidak bereaksi, dia tahu ini hanya situasi umum dan universal untuk beast tamers. Dia mendesah dalam. Tidak heran Mengki telah melepaskan magical beast-nya saat masih di luar ranah rahasia Jiuli. Bagi magical beast, dilepaskan di area seperti itu seperti menjatuhkan mereka ke neraka. Mungkin orang lain tidak akan dapat memahami tindakan Mengki, tetapi Long Chen sangat bisa merasakan betapa baiknya dia. Itu membuat Long Chen semakin mengasihani dia. Lu Fang Er sepertinya tidak merasakan perubahan apapun dari Long Chen. Dia dengan senang hati menempatkan singa api merah ke dalam ruang spiritualnya, dan mereka berdua melanjutkan lebih jauh ke dalam hutan kegelapan. Bab 363 Duduk di atas banteng sisik emas, mereka berdua melanjutkan lebih jauh ke dalam hutan kegelapan. Tampaknya apa yang Long Chen ingin temukan hanya dapat ditemukan di kedalamannya. Dalam perjalanan, Lu Fang Er mengajari Long Chen banyak pengetahuan umum yang berkaitan dengan menjadi penjinak binatang, memberinya pemahaman yang lebih mendalam tentang profesinya. Pada saat yang sama, dia mengerti mengapa Lu Fang Er melepaskan dua Magical Beast miliknya. Yang benar adalah bahwa energi jiwanya terbatas, dan dia hanya mampu membuka empat ruang spiritual untuk mengendalikan maksimal empat Magical Beast. Jika itu hanya membuka ruang spiritual, maka Lu Fang Er akan dapat membukanya lebih banyak lagi. Tetapi dengan energi jiwanya saat ini, dia tidak dapat mengendalikan begitu banyak Magical Beast. Jika seseorang biasanya memiliki 100% energi jiwa mereka, maka sebagai perbandingan, dia membutuhkan 99% energi jiwanya untuk mengendalikan binatang ajaibnya. Tanpa energi jiwa yang cukup, jejak budak pada binatang ajaibnya akan mengendur, dan kemudian tidak ada cara baginya untuk mengendalikan mereka dengan sempurna. Jika pada saat itu Magical Beast memberontak, mereka akan membunuhnya untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka. Baru kemudian Long Chen menyadari mengapa tidak heran Magical Beast dan tuan mereka tidak merasakan kepercayaan satu sama lain. Apalagi perasaan persahabatan, sepertinya menerus-menerus merencanakan satu sama lain. Dari apa yang dijelaskan Lu Fang Er, Long Chen mulai bersimpati dengan profesi penjinak binatang. Selama pertempuran, mereka tidak hanya perlu bertahan melawan pertempuran, tetapi juga melawan pemberontakan dari Magical Beast mereka sendiri. Itu benar-benar melelahkan. Inilah sebabnya mengapa hubungan Long Chen dan Little Snow yang tidak bergantung pada kontrak spiritual, tetapi murni pada hubungan emosional dan mental, benar-benar mengejutkan Lu Fang Er. Namun, kepercayaan hidup dan mati seperti itu di antara mereka berdua juga sangat menyentuh hatinya. Tapi kepercayaan seperti itu terlalu sulit untuk dibangun. Apakah itu manusia atau Magical Beast, siapa yang akan rela mengorbankan hidup mereka dan tanpa syarat mempercayakan hidup mereka sendiri kepada orang lain? Long Chen, karena kamu tidak menempatkan jejak spiritual pada salju kecil, kemampuan tempur salju kecil tidak dibatasi, jadi itu benar-benar hal yang baik. Selanjutnya, jika seseorang ingin mencuri salju kecil dari Anda, mereka akan secara otomatis mencoba untuk menghapus jejak spiritual asli salju kecil. Anda bukan penjinak binatang, jadi jika Anda telah menempatkan jejak spiritual, itu akan dengan mudah dipatahkan oleh siapapun yang tahu apa yang mereka lakukan. Ketika saudara Magang Senior Ki melihat Anda tidak dapat memblokir serangan spiritualnya, dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa Anda hanya mengetahui beberapa seni jiwa yang kasar. Itulah mengapa dia ingin menghapus jejak spiritual Anda. Ketika jejak spiritual Magical Beast dihapus, jiwa Magical Beast akan menerima dampak yang besar dan akan kehilangan kesadaran, kehilangan kemampuan untuk melawan. Pada saat itu, akan mudah ditundukkan. Saat mereka melakukan perjalanan, Lu Fang Er memberitahu Long Chen beberapa pengetahuan biasa yang berhubungan dengan Beast Tamers. Dari situ, Lu Fang Er mengetahui bahwa Long Chen telah menggunakan metode yang paling sederhana dan paling kasar untuk membuka ruang spiritualnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyampaikan beberapa teknik dasar kepada Long Chen. Long Chen adalah pembudidaya pil yang kuat, dan kekuatan spiritualnya membuatnya cukup kuat untuk menjadi penjinak binatang. Itulah mengapa Lu Fang Er sekarang melawan aturan Sekte dan diam-diam mengajar Long Chen beberapa teknik rahasia. Harus diketahui bahwa Pavilion Ro Angin menyimpan seni jiwa rahasianya secara tertutup rapat. Jika Sekte mengetahui bahwa Lu Fang Er telah melakukan ini, dia akan dihukum dengan keras. Long Chen tidak menemukan satupun manual rahasia di dalam cincin spasial kakak magang saudara Ki yang berkaitan dengan seni jiwa. Hanya itu yang cukup bagi Long Chen untuk menebak seberapa dekat Sekte mereka menjaga seni jiwa mereka. Teknik rahasia Sekte adalah warisan Sekte itu. Bahkan biara Suantian mencegah murid-muridnya menyebarkan teknik rahasia Sektenya. Hukuman karena melanggar aturan itu berat. Murid Wind Spirit Pavilion semuanya adalah pembudidaya jiwa, dan pembudidaya seperti itu sangat langka. Ada sangat sedikit manual yang berkaitan dengan penanaman jiwa. Jadi seni jiwa paling dasar dan paling kasar yang ditemukan Long Chen di biara telah menghabiskan puluhan ribu poin untuknya. Meskipun Lu Fang Er berpura-pura santai saat dia mengajari Long Chen hal-hal ini, dia tidak dapat menyembunyikan kecemasannya dari Long Chen. Long Chen sangat berterima kasih atas tindakannya ini. Dia benar-benar sangat membutuhkan pengetahuan ini. Jika tidak, bahkan dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, tanpa cara untuk menggunakannya, dia secara alami akan menderita begitu dia bertemu dengan seorang ahli sejati di bidang itu. Menurut Lu Fang Er, seni jiwa pavilion roh angin dijaga ketat, dan bahkan dia hanya melakukan kontak dengan beberapa yang lebih mendasar. Ada seni jiwa yang lebih mendalam yang dia tidak memiliki kualifikasi untuk melatihnya. Hanya orang jenius seperti Feng Xiao Zi dan Meng Qi yang memiliki akses ke mereka. Tapi meski begitu, Long Chen telah mendapatkan banyak keuntungan. Dia terkejut menemukan ada begitu banyak cara untuk menggunakan kekuatan spiritual. Di sisi lain, Lu Fang Er bahkan lebih terkejut dengan kemampuan pemahaman abnormal Long Chen. Selama dia mengajarinya metode sirkulasi kekuatan spiritual, Long Chen akan dengan mudah memahaminya. Faktanya, Long Chen mulai mengemukakan teori dan pemahaman yang bahkan membuat mata Lu Fang Er terbuka lebar. Begitu Long Chen memahami dasar-dasarnya, dia akan segera memikirkan kemungkinan trik lain yang bisa digunakan dengan cara yang sama. Dia mengusulkan konsep yang sama sekali tidak terbayangkan olehnya. Namun, mereka tampaknya berkorelasi dengan prinsip dasar yang dia ajarkan padanya. Tapi dia bahkan tidak pernah membayangkan hal seperti itu. Long Chen, jika aku tidak tahu latar belakangmu, aku pasti akan berpikir kamu telah mempelajari semua seni jiwa ini dan hanya dengan sengaja menggodaku, desah Lu Fang Er. Long Chen merasa malu. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dengan seni jiwa sejati, dan dia menganggapnya terlalu ajaib, jadi dia tanpa sadar mulai memikirkan semua jenis pemikiran. Long Chen tidak pernah menjadi tipe orang yang patuh pada aturan dan adat istiadat yang mapan. Segala macam konsep liar memenuhi kepalanya. Sekarang beberapa dari mereka tiba-tiba bocor. Dia memarahi dirinya sendiri karena ingin belajar berlari bahkan sebelum belajar berjalan. Dia pasti melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Saya hanya ingin membiarkan imajinasi saya menjadi liar, jadi jangan tersinggung. Petik 2. Kamu salah paham. Saya tidak marah. Keterampilan pemahaman Anda terhadap seni jiwa terlalu mengejutkan. Meskipun ini semua hanya seni jiwa pengantar untuk pembudidaya jiwa sejati, kecepatan Anda memahaminya sangat menakutkan. Rasanya seperti pukulan yang cukup berat bagiku, Lu Fang Er tertawa agak getir. Seni jiwa, pengantar, ini adalah semua teknik dasar yang mencakup berbagai topik yang melibatkan energi jiwa. Ada cara untuk memelihara, mengekspor, mengontrol, dan mengeluarkan energi jiwa. Teknik-teknik ini membutuhkan waktu setengah tahun bagi Lu Fang Er untuk hampir tidak bisa mengendalikannya. Meskipun Lu Fang Er tidak pernah menganggap dirinya sangat berbakat, dia masih di atas rata-rata di Wind Spirit Pavilion. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk memasuki dunia rahasia Jiuli. Namun, di depan Long Chen, dia merasa seolah-olah kahliannya sendiri telah menerima pukulan besar. Meskipun dia tahu Long Chen adalah seorang kultifator pil dan kekuatan spiritualnya tidak akan kurang, Long Chen baru saja mulai belajar tentang topik ini. Hanya keterampilan pemahamannya yang memberinya pukulan berat. Apakah dia semacam jenius dari legenda? Ada orang di depan. Petik 2 Long Chen berada di tengah-tengah mencoba memikirkan cara untuk mengubah topik canggung ini ketika beberapa sosok muncul di depan mereka. Ada total empat orang. Salah satunya adalah murid inti biasa, sedangkan tiga lainnya adalah difavoritkan. Aura mereka sangat stabil, membuat kekuatan mereka sangat stabil. Di depan mereka berempat berbaring Magical Beast yang besar. Long Chen heran melihat bahwa itu adalah Magical Beast peringkat keempat. Magical Beast peringkat keempat semuanya kuat. Dari postur mereka, jelas Magical Beast ini telah dibunuh hanya oleh mereka berempat. Anda tidak perlu terkejut. Itu hanya landak gigi hitam. Itu salah satu eksistensi terlemah di antara Magical Beast peringkat keempat. Itu normal untuk dibunuh oleh mereka, jelas Lu Fang R. saat dia melihat ekspresi heran Long Chen. Sebagai Beast Tamer, kemampuannya dalam mengidentifikasi Magical Beast adalah nomor satu. Dia bahkan bisa mengenali beberapa Magical Beast yang hanya ada di legenda hanya berdasarkan bentuk luarnya. Selain itu, dia tidak hanya tahu nama mereka, dia juga tahu peringkat, teknik, metode menyerang, dan titik lemah mereka. Itu adalah pengetahuan yang dikonsumsi semua Beast Tamers untuk persiapan masa depan. Long Chen tidak bisa mengenalinya, tapi Lu Fang R. telah melihatnya hanya dengan sekilas pandang. Magical Beast ini adalah jenis yang paling lemah dari Magical Beast peringkat keempat. Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan dua rumah lamanya, apalagi Scarlet Blaze Lion. Fakta bahwa kelompok mereka mampu membunuhnya tanpa kehilangan satu anggota pun pasti berarti mereka tidak lemah, tetapi tidak ada yang terlalu mengejutkan tentang hal itu. Mereka baru saja selesai memotong kepalanya dan mengeluarkan inti kristalnya ketika mereka tiba-tiba melihat Long Chen dan Lu Fang R. Dengan kehadiran Long Chen, Lu Fang R. tidak mengkhawatirkan keselamatan. Di atas banteng sisik emas, mereka berdua sangat aman. Magical Beast yang pangkatnya lebih rendah dari itu semua akan lari ketakutan. Adapun Magical Beast pada level yang sama dengan itu, Long Chen secara alami akan menangani mereka. Orang kecil itu sepertinya adalah orang yang memakai giyok fotografi. Mereka berempat menatap mereka berdua dengan ama. Kamu benar, itu dia. Bocah itu benar-benar beruntung dengan wanita. Wanita lain ada di tangannya, dan dia sangat cantik. Salah satu favorite menelan saat dia melihat wajah Lu Fang R. Mereka saling memandang dan senyum sinis muncul di wajah mereka. Mereka perlahan mendekati mereka berdua. Orang macam apa Long Chen itu. Hanya dari melihat tatapan mereka, dia tahu apa yang dipikirkan para idiot ini. Dari jubah mereka, dia bisa melihat mereka semua berasal dari sekte benar yang sama. Tapi dia tidak mengenali tanda sekte tertentu di jubah mereka. Melihat mereka berempat mendekati mereka, Lu Fang R. memerintahkan Magical Beast miliknya untuk berhenti. Dia dengan hati-hati melihat mereka berempat. Empat saudara magang senior dari Cloud Returning Cave, kami berdua hanya bertemu Anda secara kebetulan di sini. Kami tidak memiliki kedengkian. Petik 2 The Favorite di depan menjawab, adik magang junior, kamu tidak perlu takut. Sebagai sesama anggota dari jalan yang benar, kami pasti tidak akan merugikan Anda. Kami akan menyelamatkanmu dari tangan orang cabul ini. Petik 2 Anda salah paham. Saya berteman dengan Long Chen, dan kami hanya menjelajah. Penyelamatan apa yang kamu bicarakan. Petik 2 Long Chen hanya duduk di punggung banteng tanpa mengatakan apapun. Dia hanya menyaksikan keempat orang ini mengelilingi mereka, hanya tersenyum sedikit sejak awal. Adik magang junior dari Wind Spirit Pavilion, kamu tidak perlu takut. Meskipun Long Chen tercela dan tidak tahu malu, ganas dan jahat, dengan kami berempat hadir, dia pasti tidak akan bisa menyakiti bahkan sehelai rambut pun di kepalamu. Kepala Favorite kemudian menunjuk ke arah Long Chen dan mengutuk, Long Chen yang kurang ajar, kamu memwanita, dan kemudian membantai sesama murid yang benar. Hari ini kami berempat akan menggantikan Heavenly Tao untuk menghukum Anda. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Jangan berpikir kami berempat tidak tahu Anda telah menangkap wanita ini dan memaksanya berbicara untuk Anda. Jika Anda pintar, Anda akan segera melepaskan adik magang junior ini. Jika tidak, empat dari mereka harus meretas Anda menjadi ribuan bagian dan mengubah tulang Anda menjadi abu. Petik 2 Ekspresi Lu Fang R. tenggelam dan dia dengan dingin berkata, kamu benar-benar hanya memprovokasi kami dengan sengaja. Aku sudah bilang kita berteman. Mengapa Anda terus berbicara tentang penyelamatan? Petik 2 Jangan takut adik magang junior. Kami pasti tidak akan membiarkanmu direndahkan oleh orang mesum ini, kata yang disukai dengan benar. Saat mereka bercakap-cakap, mereka berempat terus bergerak. Sekarang hanya ada 30 meter dari banteng sisi kemas. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berteriak, Sekarang, sebuah bola ditembakkan ke arah kepala banteng sisi kemas. Ketika jaraknya kurang dari beberapa meter, itu meledak, melepaskan bubuk kuning. Bau samar memenuhi udara. Bab 364 Lu Fang Air jelas tidak mengharapkan mereka berempat tiba-tiba menyerang mereka. Lebih jauh, ini semua jelas sudah direncanakan sebelumnya. Mereka tidak hanya menargetkan Long Chen, tapi keduanya. Golden Skullet Bull yang mereka tumpangi roboh ke tanah saat bubuk itu menghantamnya. Sebelum Lu Fang Air sempat bereaksi, keempat senjata mereka sudah bersiul ke arah vital mereka. Baru sekarang dia menyadari keempat orang ini bukanlah penegak keadilan, tetapi pembunuh yang ingin merebut harta mereka. Mereka berempat bergerak sangat cepat, berkoordinasi dengan sangat baik untuk melancarkan serangan ganas yang segera menutup jalan untuk melarikan diri. Lu Fang Air bahkan tidak punya waktu untuk membuat segel tangan. Dia tiba-tiba merasakan pinggangnya menegang saat lengan yang kuat melilitnya. Dia melonjak ke langit, di luar jangkauan serangan mereka. Mereka berempat baru saja hendak membunuh mereka berdua. Tapi keduanya tiba-tiba menghilang di depan mata mereka yang terkejut. Jadi itu Yellow Bewildering Powder. Pantas saja, Longchen perlahan mendarat di tanah. Dia melepaskan Lu Fang Air, mengejek keempat orang ini. Tidak heran kamu bisa dengan mudah membunuh Magical Beast peringkat keempat. Anda mengandalkan obat sepanjang waktu. Tidak buruk. Yellow Bewildering Grace sangat langka, tetapi Anda benar-benar berhasil mendapatkannya. Anda pasti mengalami beberapa pertemuan yang beruntung. Melihat seberapa baik Anda bekerja sama, Anda seharusnya sudah membunuh beberapa orang untuk harta mereka. Mereka berempat semua kaget, terutama kepala disukai. Dia benar-benar memiliki kesempatan kebetulan dan berhasil mendapatkan untayan rumput membingungkan kuning di dunia luar. Itu adalah sesuatu yang hampir punah di dunia luar. Kemudian dia berhasil menemukan seseorang untuk memurnikannya menjadi bubuk. Bubuk obat ini sangat kuat, dan bahkan Magical Beast peringkat keempat akan jatuh pingsan untuk beberapa saat setelah mereka mencium baunya. Itulah satu-satunya alasan mereka dapat dengan mudah membunuh Magical Beast peringkat keempat. Binatang ajaib tidak dapat memblokir bubuk obat, dan sebenarnya, pembudidaya akan merasa lebih sulit untuk bertahan. Namun, mereka telah melihat bahwa Long Chen hanya di ranah transformasi tendon awal, sementara di sisinya hanyalah penjinak binatang yang lemah secara fisik. Jadi mereka tidak ingin menyianyiakan jamu mereka yang berharga. Mereka pertama kali melumpuhkan Magical Beast mereka, dan kemudian mereka ingin langsung membunuh mereka berdua. Namun, di depan Long Chen, trik kecil murahan itu langsung terlihat. Setelah gagal membunuh mereka dalam satu serangan, mereka berbalik dan melarikan diri. Mereka hanya difavoritkan biasa, dan mereka tidak memiliki harta pertahanan spiritual. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Beast Tamer, maka serangan spiritualnya pasti akan membunuh mereka. Kasar sekali, kamu bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Ejek Long Chen. Dia tiba-tiba bergerak, praktis berubah menjadi gumpalan asap, melewati mereka dalam sekejap. Karena Long Chen telah bergerak begitu cepat, murid inti itu bahkan tidak menyadari apa yang terjadi sebelum Tinju Long Chen menghantamnya. Tinju Long Chen begitu kuat sehingga murid inti langsung meledak menjadi kabut berdarah. Tiga favorit yang tersisa semuanya ketakutan, dan mereka mengeluarkan senjata mereka untuk bertarung. Saber Light menyala, dan dua dari mereka dipotong menjadi dua, tangisan sedih mereka terdengar ratusan mil. Tiga dari empat dari mereka tewas dalam sekejap mata. Yang tersisa adalah pemimpin mereka. Dia pucat karena ketakutan. Pedangnya terus bergetar. Dia ingin menyerang, tapi dia juga tidak berani. Dia ingin lari, tapi dia juga tidak berani melakukannya. Dia tiba-tiba berlutut di tanah, suaranya bergetar saat dia berkata, Saudara magang senior, kami buta dan seharusnya tidak tersinggung. Tolong selamatkan hidupku yang sengsara. Aku bisa mempersembahkan semua hartaku padamu. Selama Anda mengampuni saya, saya akan memberikan semua yang telah saya curi sejauh ini. Dia mengambil lebih dari 10 cincin spasial dan menawarkannya kepada Long Chen. Long Chen mengulurkan tangan dan menggunakan kekuatan spiritual untuk membawa mereka ke tangannya. Melihat apa yang ada di dalamnya, senyum mengejek muncul di mulutnya. Kamu benar-benar kejam. Semua cincin spasial ini diambil dari murid yang benar. Benar-benar luar biasa. Petik 2 Meskipun cincin spasial tidak terbagi antara jalur benar dan jalur rusak, hanya dari apa yang ada di dalam cincin spasial, dimungkinkan untuk mengetahui dari sisi mana pemiliknya berasal. Selain itu, semua murid yang rusak suka mengukir kepala iblis yang jahat ke cincin spasial mereka. Aku benar-benar ingin menghindarkanmu, tapi jika aku mengampuni sampah sepertimu, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akhirnya aku akan merugikan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kakak magang senior, tolong selamatkan aku. Saya bukan orang jahat. Yang kubunuh adalah yang jahat, pinta favorit. Apakah ke orang jahat atau tidak adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh Raja Neraka Yama. Yang ingin aku lakukan sekarang adalah mengirimmu ke Raja Yama itu. Petik 2 Long Chen meraih tenggorokan terpilih, dan ki spiritualnya yang menakutkan langsung menyerbu tubuhnya. Dia tidak berani menggerakkan tubuhnya. Faktanya, dia bahkan tidak berani berbicara. Jika kamu tahu hari ini akan datang untukmu, apakah kamu masih akan bertindak seperti ini? Ketika Anda membunuh orang lain, apakah Anda pernah mengasihani mereka? Petik 2 Permintaan orang itu tidak menggerakkan Long Chen. Dia menutup matanya. Ketika dia sekali lagi membukanya, pusaran air kecil muncul di setiap matanya. Sol Seark Lu Fang Er sangat terkejut. Pusaran air itu terbuat dari kekuatan spiritual, dan memungkinkan seseorang untuk melewati ingatan orang lain. Meskipun ini adalah seni jiwa dasar, dan Lu Fang Er telah mengajari Long Chen prinsip di baliknya, bahkan dia sendiri belum pernah menggunakannya sebelumnya. Salah satu alasannya adalah karena energi jiwanya tidak cukup terkondensasi, jadi dia tidak dapat menciptakan tekanan spiritual yang begitu kuat yang akan memungkinkannya untuk memeriksa ingatan orang lain. Alasan lain mengapa dia tidak menggunakannya sebelumnya adalah bahwa seni jiwa ini sangat berbahaya. Energi jiwa pengguna harus setidaknya 10 kali lebih besar dari orang lain, atau jika rekannya menggunakan serangan spiritual saat menggunakan gerakan ini, itu akan menyebabkan serangan balik yang kuat kepada pengguna. Tidak hanya Long Chen yang mampu menggunakan teknik ini, pusaran air itu sangat jernih dan stabil. Itu adalah bukti bahwa energi jiwanya telah mencapai kondisi yang sangat padat. Jika dia tidak tahu Long Chen tidak akan menipunya, dia akan benar-benar berpikir bahwa Long Chen selalu menjadi penjinak binatang yang kuat dan hanya dengan sengaja berpura-pura menjadi seorang pemula. Saat pusaran air itu berputar, yang difavoritkan menjadi linglung, hampir terlihat seperti orang dungu. Terlalu menakutkan. Pertama kali dia menggunakannya dan dia bisa mengontrolnya dengan mudah, dan dia bahkan mengontrolnya dengan sangat baik sehingga dia tidak melukai jiwa yang disukai. Gumam Lu Fang Er Soul Seark adalah seni jiwa yang sangat biadab. Secara alami akan ada perlawanan yang kuat ketika Anda mencoba untuk secara paksa menyelidiki ingatan orang lain. Tapi kekuatan spiritual Long Chen telah benar-benar menekan jiwarekannya, dan bahkan saat menyelidiki ingatannya, dia tidak melukainya. Itu membutuhkan kontrol yang sangat presisi. Saya melihat banyak wajah yang dirugikan dalam kematian. Saya melihat banyak wajah menangis dan memohon. Saya melihat kehausan yang tak ada habisnya untuk hidup. Sayangnya, Anda tanpa ampun mengakhiri semua kehidupan itu. Katakan padaku, bagaimana aku bisa menghindarkanmu? Long Chen menghela nafas. Awalnya, Long Chen berencana membunuh orang ini secara langsung. Dia tahu disukai ini jelas bukan orang baik. Tetapi kematian seseorang setidaknya harus selalu mengandung suatu nilai. Jadi Long Chen sekarang menggunakannya sebagai eksperimen untuk melihat betapa menakjubkannya seni jiwa itu. Sungguh mengherankan bahwa mungkin untuk mengobrak abrik ingatan orang lain. Meskipun Lu Fang Er sudah mengajari Long Chen cara menggunakannya, itu hanyalah penjelasan kasar. Tetapi meskipun penggunaan teknik ini tidak sempurna, dia masih melihat banyak pemandangan dari ingatan orang ini. Itu adalah kenangan terdalam dari kehidupan favorit ini. Dan itu juga mengapa Long Chen melihat begitu banyak wajah yang menyedihkan. Aku, aku, tenggorokan The Favorit terkepal di tangan Long Chen, kakinya terangkat ke atas. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun. Jangan repot-repot mencoba mengatakan apapun. Sampaikan saja dengan santai. Dalam kehidupan Anda selanjutnya, jangan terlalu jahat. Jika Anda tidak menghargai kehidupan orang lain, orang lain tidak memiliki cara untuk menghargai hidup Anda. Petik 2. Retak. Long Chen mematahkan lehernya. Kekuatan spiritualnya juga memotong kekuatan hidupnya. Mayat The Favorit jatuh ke tanah, matanya masih dipenuhi teror. Long Chen yang kurang ajar, kamu sekali lagi membantai yang tidak bersalah. Long Chen baru saja melepaskannya ketika kecaman marah terdengar. Long Chen berbalik untuk melihat lebih dari 10 orang, semuanya berkerumun di sekitar seorang wanita muda. Wanita itu tinggi dan ramping, dengan alis yang indah dan kulit seputih salju. Setiap gerakannya indah, membawa keagungan yang tak terlukiskan. Tapi sedikit terangkat di sudut mulutnya dan tatapannya yang tinggi yang membuatnya terlihat seperti dia sedang merendahkanmu menghancurkan citra yang indah itu. Ada lebih dari 10 murid di belakangnya yang dengan dingin menatap Long Chen. Mayoritas ekspresi mereka tidak mengandung penghinaan, tetapi kegembiraan atas kemalangan Long Chen. Biara pertama. Hati Long Chen bergetar, murid-murid ini semua mengenakan jubah biara pertama, dan sebagian besar dari mereka semua disukai. Lebih jauh lagi, wanita itu mungkin belum melepaskan auranya, tapi kemauannya yang kuat dan tak tertandingi itu membuat orang merasa seolah-olah gunung menghancurkan hati mereka. Lu Fang Er buru-buru bergegas ke sisi Long Chen. Dia juga menempatkan banteng sisi kemasnya, yang baru saja terbangun, kembali ke ruang spiritualnya. Dia sangat berhati-hati, karena dia tahu wanita ini sangat menakutkan. Bahkan pada jarak sejauh ini, dia merasakan tekanan kuat yang membuatnya bernapas lebih cepat. Saya tidak menyangka bahwa Anda tidak hanya dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah, Anda juga menipu wanita lain ke sisi Anda. Nama mesum Anda benar-benar tidak diterima. Wanita itu mencibir ketika dia melihat Lu Fang Er berdiri di sisi Long Chen. Long Chen mengerutkan kening. Jadi, kau seharusnya menjadi si idiot Yin Wu Shuang itu. Kamu pasti lelah hidup. Jika kamu ingin mati, langsung katakan saja. Yin Wu Shuang bahkan tidak perlu mengatakan apapun. Murid-murid di belakangnya semua dengan marah mengutuknya. Tatapan Long Chen dengan acu-ta'acu menyapu orang-orang itu, pada akhirnya menerangi Yin Wu Shuang. Dia menggelengkan kepalanya. Kamu dan aku tidak punya permusuhan, tapi kamu memutuskan untuk menjebakku. Mengapa? Ekspresi Yin Wu Shuang berubah sedikit, tetapi itu langsung pulih ke ekspresi sedingin es sebelumnya. Apakah kamu pikir kamu bahkan memiliki kualifikasi untuk dijebak olehku? Jangan membuatku tertawa sampai mati. Anda jelas berpikir terlalu tinggi tentang diri Anda sendiri. Saya tidak perlu menjelaskan diri saya kepada seorang pengkhianat yang terkenal kejam dan menyimpang. Petik 2. Kamu harus lebih fokus pada dirimu sendiri. Ada ungkapan yang bagus, semua tindakan memiliki konsekuensi. Jangan menyesal di masa depan. Long Chen terlalu malas untuk bertengkar dengan wanita ini. Dia sangat kuat, dan jika mereka bertarung sekarang, akan sangat sulit baginya untuk melindungi Lu Fang Er. Dia menarik Lu Fang Er dan mulai pergi. Sungguh lancang. Anda? Apakah nona muda keluarga saya mengatakan Anda bisa pergi? Teriak seorang pria dari kelompok Yin Wu Shuang. Ekspresi Long Chen tenggelam, dan niat membunuh yang sangat padat melonjak keluar. Bab 365 Long Chen, yang telah berjalan pergi dengan Lu Fang Er, tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya yang menyerbu ke dalam kelompok mereka. Dia tampak seperti singa yang terpancing. Kurang ajar, melihat Long Chen mengabaikannya untuk menyerang kelompoknya, Yin Wu Shuang dengan marah berteriak dan mengeluarkan pedang putih perak yang dia tusuk ke depan. Cahaya perak menyala saat pedang ki tersapu. Secara mengejutkan membentuk jaring pedang di depannya yang memblokir Long Chen. Berengsek. Raungan terdengar seperti guntur yang mengguncang sembilan langit. Sebuah pedang emas memotong kekosongan, membawa serta niat membunuh yang tak ada habisnya saat menebas jaring pedang. Ledakan. Yin Wu Shuang tidak pernah membayangkan bahwa Long Chen begitu kuat. Kekuatannya melonjak di atasnya dengan cara yang menghancurkan gunung dan menggulingkan laut. Dia tidak dapat memblokirnya, dan langsung dikirim terbang. Setelah memaksa kembali Yin Wu Shuang dengan satu tebasan, Long Chen tidak ragu-ragu, langsung menuju ke favorit yang baru saja menghinanya. Disukai itu terasa seolah-olah dia telah ditandai oleh dewa kematian, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Meskipun dia memiliki lebih dari sepuluh teman di sisinya, dia masih merasakan teror yang tak tertandingi. Melihat Long Chen mendekati mereka, murid-murid itu semua melepaskan aura kuat mereka dan menyerang Long Chen. Aroma darah yang pekat memenuhi udara. Murid-murid itu bahkan tidak menyadari apa yang terjadi ketika Long Chen menghilang. Mereka ngeri. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tetapi entah bagaimana Long Chen telah membunuh salah satu dari mereka. Mayat tanpa kepala orang itu roboh ke tanah, darah masih muncrat dari lehernya dan sekarat di tanah menjadi merah. Mereka buru-buru berbalik dan melihat Long Chen kembali ke posisi semula. Di tangan kanannya ada pedang yang bertumpu di pundaknya, sedangkan tangan kirinya memegang kepala seseorang. Tentu saja itu adalah kepala dari favorit yang baru saja menghinanya. Ekspresi kepala dipelintir dengan teror yang intens. Namun, tidak ada lagi kehidupan di dalam mata itu lagi. Long Chen melepaskannya, membiarkan kepalanya jatuh ke tanah. Dia kemudian menendang kepala yang berguling ke arah mereka. Semuanya merasakan hawa dingin di hati mereka. Jika kamu ingin memprovokasiku, Long Chen, datanglah kapan saja. Hargaku tidak tinggi, tinggalkan kepalamu. Suara Long Chen membuat mereka dingin sampai ke tulang. Seolah-olah suaranya datang dari kedalaman neraka. Long Chen, kamu meminta kematian. Setelah dipaksa kembali oleh pedang Long Chen, Yin Wu Shuang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menstabilkan dirinya sendiri sebelum semuanya berakhir. Long Chen terlalu cepat, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan favorit. Itu benar-benar membuatnya marah. Orang-orang ini semua adalah murid biara, dan mereka juga adalah bawahannya yang setia. Mereka secara khusus dikirim dari keluarganya untuk melindunginya. Itulah mengapa mereka tidak memanggil kakak perempuan magang Yin Wu Shuang, tapi nona muda. Bagi Long Chen untuk membunuh salah satu bawahannya dengan tepat di depannya, itu tidak berbeda dengan tamparan di wajah. Diam, Anda wanita idiot, jangan berpikir saya tidak tahu bisnis curang apa yang telah Anda lakukan. Satu-satunya alasan saya tidak membunuh Anda sekarang adalah karena Anda belum menargetkan saya secara langsung. Jika Anda berani mengarahkan pedang ke arah saya sekarang, saya jamin saya akan memotong kepala Anda. Jika Anda tidak mempercayai saya, silakan dan coba. Ekspresi Long Chen sangat gelap. Cengkramannya pada Devil Decapitator semakin erat. Long Chen memang ingin membunuh wanita ganas ini, tetapi saat ini, dia masih belum mencapai dasar dari semua yang telah terjadi. Dia tidak bisa menggunakan pengakuan lisan satu orang sebagai bukti mutlak. Itu terlalu sewenang-wenang. Tetapi jika Yin Wu Shuang berani menyerangnya secara langsung, maka dia tidak akan ragu-ragu. Jika ada yang ingin membunuhnya, mereka harus bersiap untuk dibunuh juga. Yin Wu Shuang menjadi hijau karena marah dan dadanya naik turun. Memelototi Long Chen, amarah di matanya tampak seolah-olah itu bisa melelehkan baja. Dia dengan erat mengepalkan pedangnya. Namun, pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak menyerang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan dingin berkata, Long Chen, aku tidak akan membunuhmu hari ini karena aku ingin kamu mati untuk saudara Tianyu. Bagimu mati di bawah tanganku tidak ada artinya. Petik 2 Long Chen melemparkan devil decapitator secara acak, melemparkan darah tinggi ke langit. Dia mencibir, saya akan menemani siapa saja kapan saja. Jika leher Han Tianyu terasa gatal, saya bisa membantunya. Petik 2 Kamu, Yin Wu Shuang sangat marah. Kata-kata Long Chen terlalu sombong. Dia benar-benar berani mengatakan hal-hal seperti itu tentang ahli nomor satu jalan benar, Han Tianyu. Murid-murid di belakang Yin Wu Shuang juga marah. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi memikirkan orang yang baru saja dibunuh olehnya, semua kutukan mereka ditelan kembali. Aku, Long Chen, selalu mengikuti prinsip jika kamu tidak menyinggung perasaanku, aku tidak akan menyinggungmu. Saya tidak suka menimbulkan masalah, tetapi saya juga tidak pernah takut akan masalah. Jika Anda ingin menargetkan saya, maka datanglah ke saya secara terbuka. Berhenti memainkan semua skema Anda yang memalukan dan tercelah. Petik 2 Setelah mengatakan itu, Long Chen bahkan tidak melirik Yin Wu Shuang. Dia langsung membawa Lu Fang Er pergi. Persetan dia membuatku kesal. Aku pasti tidak akan membiarkan Long Chen ini mengalami kematian yang baik. Petik 2 Melihat sosok Long Chen menghilang kekejauhan, Yin Wu Shuang mengatupkan giginya dengan marah. Baru saja, dia hampir meledak. Tapi pada akhirnya, dia masih bertahan. Nona muda, kenapa kamu tidak membunuhnya? Tanya seorang difavoritkan. Orang lain mungkin tidak mengetahui teror Yin Wu Shuang, tetapi orang-orang ini telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Selain hantianyu, tidak ada orang di generasi yang sama dengannya yang mereka pikir bisa mengalahkan Yin Wu Shuang. Tidak, aku tidak bisa membunuhnya sekarang. Jika tidak, semua pekerjaan ini akan sia-sia. Saat ini, reputasi Long Chen telah tercoreng seluruhnya. Itu tidak mudah dilakukan. Saya membutuhkan saudara Tianyu untuk secara pribadi membunuh Long Chen. Salah satu alasannya adalah untuk memperingatkan para idiot itu bahwa biara pertama kita tidak dapat disinggung oleh sembarang orang. Alasan kedua adalah karena dua wanita di samping Long Chen. Begitu saudara Tianyu membunuh Long Chen, mereka seharusnya tidak memiliki wajah untuk mencoba dan bersikap ramah padanya. Maka saya juga akan mengalahkan dua lawan yang kuat dengan cara itu juga, kata Yin Wu Shuang. Wanita muda itu bijak. Murid-murid itu semua memiliki ekspresi kagum. Long Chen hanyalah salah satu bidak catur saya. Jika saya membunuhnya secara pribadi, itu hanya menghancurkan bagian saya sendiri. Itu tidak pintar. Jadi meskipun saya kesal, saya tetap harus mengendalikan diri. Apa ruginya membiarkan Long Chen hidup sedikit lebih lama? Ejek Yin Wu Shuang. Ayo pergi. Mari kita bersikap seolah-olah kita tidak melihatnya. Petik dua. Nona muda, ini, seseorang menunjuk ke mayat favorit mereka. Biarkan saja di sini. Huff. Dia bahkan tidak bisa memblokir satu pukulan pun. Dia benar-benar telah kehilangan seluruh wajahku. Dia pantas menerima kematiannya. Biarkan mayatnya membusuk di hutan belantara. Ekspresi jijik muncul di wajah Yin Wu Shuang. Dia mempercepat langkahnya, juga masuk lebih dalam kehutan kegelapan. Long Chen menarik Lu Fang Er ke depan. Tak satupun dari mereka berbicara untuk sementara waktu. Suasananya agak canggung. Sister Fang Er, bagaimana menurutmu? Apakah saya terlalu berhati lembut? Long Chen menghela napas. Hati yang lembut. Kenapa saya tidak bisa melihat semua itu? Lu Fang Er hampir tersandung. Ketika Long Chen membunuh orang, dia bahkan tidak mengedipkan mata. Dia kejam dan tanpa ampun, sedemikian rupa sehingga menyebabkan semangat orang lain bergetar. Bahkan sebagai temannya, dia masih agak ketakutan. Sampai Long Chen tiba-tiba bertanya apakah dia terlalu berhati lembut, Lu Fang Er benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia takut jika dia menjawab salah, Long Chen mungkin akan marah. Sebenarnya, saya selalu mempercayai intuisi saya. Secara praktis saya dapat menjamin bahwa dia adalah orang yang mengajukan skema untuk melawan saya. Tapi saat aku menghadapinya, aku benar-benar tidak tega membunuhnya. Sebaliknya, saya harus menemukan alasan sebelum saya membunuhnya. Jadi saya tiba-tiba merasa seperti saya sedikit bodoh, Long Chen menghela nafas. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Meskipun Anda tanpa ampun saat mulai membunuh orang, sebagian besar saat Anda mengamuk, itu bukan untuk diri Anda sendiri. Mungkin Anda dapat dengan mudah memaafkan seseorang yang menyakiti Anda atau berencana untuk melawan Anda, tetapi Anda pasti tidak akan memaafkan siapapun yang menyakiti siapapun di sisi Anda. Aku suka hatimu yang protektif itu. He he, Meng Ki benar-benar tidak salah menilai. Pria sejati adalah seseorang sepertimu yang tidak peduli dengan kerugian atau keuntungan sementara, tapi menempatkan orang di sisinya sebagai orang nomor satu, Lu Fang Er tertawa. Long Chen berhenti sebentar, sekarang setelah kamu mengatakannya, sepertinya itu benar. Biasanya ketika orang mencoba berkomplot melawan saya, saya hanya menamparkan wajah mereka beberapa kali dan menendang mereka beberapa kali sebelum melepaskannya. Tetapi jika seseorang tidak dapat mengalahkan saya, dan memutuskan untuk menargetkan orang-orang yang dekat dengan saya, maka saya benar-benar akan membenci mereka. Terkadang kebencian itu tidak hilang bahkan setelah saya membunuh mereka. Saya selalu berpikir ada iblis di dalam hati saya yang mengamuk setiap kali saya mulai merasakan kebencian. Terkadang itu membuatku sangat takut. Saya takut kebencian itu akan membuat saya tersesat, karena ketika saya tersesat dalam kebencian saya, saya berubah menjadi iblis, iblis yang akan memadamkan langit dan memusnahkan bumi. Itu sebabnya saya selalu mengontrol emosi saya. Tetapi seiring berjalannya waktu, tidak peduli apa yang saya lakukan, selalu ada banyak orang yang menyerang saya, memaksa saya untuk membunuh mereka. Jika mereka ingin mendatangi saya, maka saya tidak takut. Tetapi ketika mereka tidak mampu menyakiti saya, mereka memutuskan untuk menyakiti orang-orang di sisi saya. Itu benar-benar mengajariku arti dari rasa sakit yang sebenarnya. Setelah memasuki dunia rahasia, aku bersumpah tidak akan menahan lagi. Saya telah menemukan cara yang lebih efektif dan paling langsung untuk melindungi rakyat saya adalah dengan membunuh. Aku akan membunuh sampai mayat menumpuk seperti gunung, aku akan membunuh sampai sungai menjadi merah dari darah, aku akan membunuh sampai akhirnya hati mereka bergetar. Aku akan membunuh sampai mereka bahkan tidak berani berpikir untuk mengincarku. Dengan begitu teman-temanku harusnya aman. Petik 2 Mendengar ini dari Longchen, dan melihat kedewasaan di wajahnya yang tidak sesuai dengan usianya, hati Lu Fang Er sedikit terasa sakit untuknya. Bahu Longchen membawa terlalu banyak barang. Orang-orang hanya melihat sisi dinginnya, tanpa ampun, tetapi mereka tidak melihat sisi dirinya yang begitu peduli pada teman-temannya, yang merupakan saudara dan saudari baginya. Longchen, apakah Anda menjadi pahlawan yang mampu mendukung langit dan bumi, atau Anda menjadi iblis dengan tangan yang diwarnai merah dengan darah, Mengki dan saya akan selalu berdiri di sisi Anda. Lu Fang Er memegang tangan Longchen. Hei hei, terima kasih saudari Fang Er. Saya hanya tidak tahu bagaimana Mengki akan bereaksi setelah dia mengetahui tentang masalah saya. Kata Longchen malu-malu. Lu Fang Er jelas tidak mengerti maksud Longchen, dan dia memutar matanya ke arahnya. Siapa yang memintamu untuk berubah-ubah hati? Longchen merasa seolah-olah wajahnya panas mendidih. Tetapi dia tidak punya cara untuk mengatakan bahwa dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Awalnya dia berharap Lu Fang Er akan mengucapkan kata-kata yang baik untuknya dengan Mengki, tetapi sekarang dia tidak tahu bagaimana meminta hal seperti itu. Melihat wajah Longchen menjadi benar-benar merah, Lu Fang Er tertawa dan menegur, apakah kamu bodoh? Dunia kultifasi tidak sama dengan dunia sekuler. Tujuannya bukan untuk melahirkan dan membesarkan anak-anak untuk meneruskan garis keturunan. Mengapa Mengki merasa masam tentang ini? Tapi izinkan saya memperingatkan Anda, jika Anda memiliki terlalu banyak wanita di sisi Anda di masa depan, dan jika Anda tidak dapat menjaga perdamaian di antara mereka, maka itu benar-benar akan menjadi kekacauan total. Pada saat itu, tidak ada yang bisa berkultifasi dengan damai, dan Anda akan menghadapi masalah yang nyata. Petik 2 Kata-kata Lu Fang Er membuat Longchen sangat rileks. Wanita di sisinya semuanya baik hati. Mereka harus bisa akur. Sehari kemudian, mereka berdua baru saja mencapai wilayah inti hutan kegelapan, ketika ledakan terdengar di kejauhan. Aura yang kuat melonjak, yang menyebabkan ekspresi Longchen berubah. Bab 366 Aura itu, itu Chu Yao. Longchen buru-buru memanggil Little Snow. Menarik Lu Fang Er, mereka bergegas ke arah itu. Longchen, tempat ini dekat dengan wilayah inti hutan kegelapan. Bergegas seperti ini sangat berbahaya, Lu Fang Er memperingatkan. Jangan khawatir tentang itu. Pertarungan Chu Yao dengan seseorang, dan aku harus bergegas. Longchen telah menyebarkan akal surgawinya secara maksimal, dan setiap gerakan dalam jarak 3000 meter digenggam olehnya dengan jelas. Dia menyuruh Little Snow untuk pergi secepat mungkin. Little Snow memahami pikiran Longchen, dan berubah menjadi kilatan petir putih yang melesat ke depan. Sekitar 200 mil lebih dalam ke dalam hutan, ada celah di antara dua gunung. Ada beberapa orang yang menonton secara diam-diam dari kejauhan. Di satu sisi bukaan ada tebing curam setinggi ribuan meter yang tampak seperti pisau telah membelahnya. Di dasar tebing ada pohon kuno. Di depan pohon itu ada seorang wanita. Ratusan tiang kayu tumbuh di hadapannya. Mereka tampak seperti tanaman merambat yang tumbuh ke langit, dan mereka sangat melindungi wanita itu. Ketika Longchen melihat sosok itu, hatinya langsung terasa jauh lebih nyaman. Wanita itu adalah Chu Yao. Hanya setelah melihat Chu Yao aman dan sehat, Longchen berbalik untuk melihat siapa yang ada di depannya. Dia langsung merasakan amarah yang membara di dalam dirinya. Ada lebih dari 30 orang, dan tiga dari mereka telah mencapai level terpilih. Orang-orang ini semua mengenakan jubah biara, tetapi mereka berasal dari biara yang berbeda. Ada pun wanita arogan yang memimpin mereka, itu adalah Yin Wu Shuang. Dia dengan dingin menatap Chu Yao. Karena hubungan antara supermonasteri kita dan Skywood Palace-mu, aku tidak akan mempersulitmu. Pohon ini menarik perhatian saya, jadi Anda bisa pergi. Mudah-mudahan Anda akan menjadi bijaksana dan tidak akan mempersulit saya. Itu tidak akan menguntungkanmu. Petik 2 Longchen melihat bahwa pohon kuno di belakang Chu Yao hanya setinggi beberapa ratus meter. Tidak ada satu daun pun yang tumbuh darinya. Kekuatan hidupnya jelas sudah lama mengering. Tapi kemudian ketika dia melihat dengan jelas urat-urat di atas pohon, pupil matanya sedikit menyusut. Dia akhirnya mengerti mengapa Yin Wu Shuang ingin memperebutkan pohon kuno ini. Pohon ini disebut pohon Cherry Apple 7 Hersea. Itu adalah jenis pohon yang sangat ajaib. Cabang, buah, dan daunnya semuanya tidak berharga. Nilai sejatinya terletak pada jantung pohonnya. Hal yang paling ajaib tentangnya adalah bahwa jantung pohonnya mengandung energi kayu yang sangat murni. Itu memiliki total 7 hati pohon. Ketika pohon itu akhirnya mencapai batas umur panjangnya, ia akan mati. Tapi itu kematian palsu. Bahkan dalam keadaan mati suri, pohon Cherry 7 Hersea akan menyalakan energi 6 dari hati pohonnya dan menggabungkan energi itu menjadi satu hati pohon. Setelah energi 6 hati pohon habis, sisa jantung pohon akan mengandung energi kayu dalam jumlah yang luar biasa. Hati pohon yang satu itu akan bersembunyi di dalam pohonnya, memasuki keadaan hibernasi. Ketika sekali lagi terbangun, itu akan menjadi waktu bagi pohon kuno untuk kembali ke kondisi mudanya. Dari luar, pohon ini terlihat seperti sudah layu dan mati. Tapi Longchen bisa menggunakan kekuatan-kekuatan spiritualnya untuk merasakan energi ajaib di dalam pohon kuno yang perlahan terbangun. Jantung pohonnya mungkin sudah lama berhibernasi, dan akhirnya menyerap cukup energi. Itu akan segera mulai terbangun. Jika hati pohon diambil pada saat seperti itu, maka itu akan menjadi harta yang tak ternilai bagi para pembudidaya kayu. Akulah yang pertama kali memperhatikan pohon Cherry Apple 7 Hersea. Belakangan, orang-orang tamak datang untuk memperebutkannya ketika saya mulai mengekstrak jantung pohonnya. Saya tidak secara paksa mengambil ini dari orang lain. Terlepas dari hubungan baik antara Suantian Super Monastery dan Skywood Palace saya, apakah Anda benar-benar berencana memperebutkan ini dengan saya? Kata-kata Chu Yao mengandung amarah. Chu Yao telah memasuki hutan kegelapan setengah bulan yang lalu. Dengan mengandalkan indera atribut kayunya, dia berhasil menemukan pohon Cherry Apple 7 Hersea ini. Namun, pohon ini tumbuh di lokasi yang sangat mencolok, dan mengekstraksi jantung pohon adalah proses yang rumit. Jika dia ceroboh, sangat mungkin untuk kehilangan banyak energinya. Pada akhirnya, bahkan mungkin harta yang tak ternilai ini menjadi sampah. Itulah mengapa Chu Yao perlu memiliki waktu yang tidak terganggu untuk mencapai tujuannya dengan aman. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan mencabut seluruh pohon dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Tetapi Chu Yao tahu bahwa jika dia melakukan itu, itu dapat menyebabkan pohon itu kehilangan spiritualitasnya, dan jantung pohonnya akan kehilangan hampir setengah energinya. Hal yang paling penuh kebencian adalah bahwa setiap kali dia mencoba mengambil hati pohon, orang lain akan selalu datang mengganggunya. Orang-orang itu sangat menjengkelkan. Mereka tidak bisa mengalahkannya, jadi mereka hanya menonton dari kejauhan. Ketika dia mencoba mengeluarkan jantung pohon, mereka akan menyerangnya atau mungkin bahkan berteriak keras untuk menarik lebih banyak orang. Chu Yao membenci dirinya sendiri karena berhati lembut. Jika dia tidak peduli tentang fakta bahwa mereka semua telah menjadi bagian dari jalan yang benar, dia akan membunuh tiga orang yang telah bertengkar dengannya sejak awal, dan kemudian dia akan lama mendapatkan pohon hati. Tapi kemudian semakin banyak orang datang, dan banyak yang ahli. Meskipun dia kuat dan mampu memblokir semua serangan orang-orang ini, dia tidak punya kesempatan untuk mengekstrak jantung pohon. Selanjutnya, dia sekarang telah menjadi target semua orang. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi dia sangat tidak mau menyerah pada hati pohon seperti ini. Jantung pohonnya adalah harta yang dirindukan oleh semua petani kayu bahkan dalam mimpi mereka. Dengan hati pohon, dia akan dapat memahami misteri kehidupan dan mengintip ke dalam kayu dao. Kemudian dia akan bisa berjalan lebih jauh di jalur kultifasinya. Jadi dia harus mendapatkan hati pohon. Tapi dia juga tidak bisa menemukan cara untuk mengekstraknya seperti ini. Semakin banyak ahli berdatangan, menyebabkan dia panik. Baru saja, dia tiba-tiba melihat sekelompok murid mengenakan jubah dari biara suantian. Itu membuatnya senang, terutama ketika dia melihat mereka memiliki tiga ahli tingkat terpilih. Selain itu, wanita di depan cukup kuat untuk mengintimidasi pesaing. Tetapi bahkan sebelum dia bisa meminta bantuan dari murid-murid biara ini, mereka sebenarnya telah meminta hati pohon darinya. Jejak harapannya yang baru ditemukan itu langsung diinjak-injak. Musuh telah mengelilinginya di semua sisi. Selanjutnya, sekutu itu malah menjadi lawan yang paling menakutkan. Cuyao dipenuhi dengan keluhan dan amarah. Ini adalah sekutunya. Menatap Cuyao, Yin Wushuang dengan jijik berkata, harta alam akan menjadi milik yang kuat. Jangan bercanda tentang menjadi yang pertama menemukannya. Itu hanya membuktikan bahwa kamu bodoh. Petik 2 Kamu, tubuh Cuyao bergetar, dan kabut mulai muncul di matanya. Namun, dia menolak untuk menangis. Saya tidak bisa menangis. Aku bersumpah aku akan menjadi lebih kuat. Aku bersumpah akan menjadi seorang ahli. Saya akan melindunginya. Jika aku menangis, itu berarti aku masih gadis tak berguna yang sama. Cuyao mengulangi itu pada dirinya sendiri berulang kali. Dia harus menjadi lebih kuat. Dia harus membuat kemauannya lebih kuat. Dia tidak bisa menangis hanya karena sedikit keluhan. Huff, kamu terlalu naif. Yang disebut aliansi itu hanyalah penampilan luar. Di depan harta karun teratas, hubungan semacam itu sama lemahnya dengan kertas. Fakta bahwa aku tidak akan membunuhmu sudah cukup memberi wajah pada istana Skywood. Meskipun energi kayumu kuat, kamu masih tidak akan bisa bertukar bahkan 10 pukulan denganku. Jadi saya menyarankan Anda untuk dengan patuh pergi. Jangan berakhir dengan mengesampingkan hidup Anda hanya untuk harta yang tidak bisa Anda peroleh. Anda harus memanfaatkan waktu ini dan pergi sebelum saya berubah pikiran. Tatapan Yin Wushuang pada Cuyao memiliki jejak kecemburuan, dan kata-katanya sangat tidak sopan. Itu karena dia menyadari penampilan luar Cuyao lebih tinggi dari dirinya. Selanjutnya, tubuh Cuyao memiliki rahmat spiritual khusus yang unik untuk pembudidaya kayu. Itu seperti dia adalah perihutan yang indah, yang tanpa sadar memicu perasaan kelembutan. Biasanya, semua wanita tidak menyukai wanita yang lebih cantik dari mereka, terutama wanita dengan keindahan dan kelembutan yang imut dan istimewa. Yin Wushuang hampir tidak bisa menahannya. Dia ingin membunuh Cuyao, tapi dia tidak terlalu gila. The Suantian Super Monastery memiliki hubungan yang baik dengan Istana Skywood. Jika dia membunuh Cuyao di depan banyak orang ini, itu akan memicu masalah besar. Jadi yang dia inginkan hanyalah hati pohon. Pada saat yang sama, dia bisa dengan mudah memusir wanita yang tidak menyenangkan ini. Jika Cuyao tidak masuk akal, maka dia tidak akan keberatan memberinya pelajaran. Pada saat yang sama, dia menekan perasaan ingin membunuh Cuyao karena kecemburuannya. Tapi dia tidak bisa menunjukkan fakta bahwa dia tidak berani membunuh Cuyao, atau sepertinya dia tidak cukup percaya diri. Jadi di luar, dia masih bersikap dingin dan tidak terikat, menggunakan sikap tinggi dan tinggi untuk memandang rendah dirinya. Dia ingin menggunakan basis kultifasinya yang kuat untuk menekannya. Aku tidak akan menyerah pada hati pohon. Jika Anda ingin mencoba saya, datanglah. Cuyao mengatupkan giginya, dan dia membentuk segel tangan di depannya. Tanah bergetar, dan tiang kayu persegi panjang yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tanah. Mereka seperti ular sanca yang menjulurkan kepalanya keluar dari tanah, membentuk formasi kayu besar di sekitar Cuyao. Masing-masing tiang kayu ini memiliki garis tak terhitung yang menutupi mereka yang memancarkan kilau logam. Tidak ada yang bisa meragukan kekuatan tiang kayu ini. Hanya tekanan mengerikan yang dipancarkan dari mereka sudah cukup untuk membuatnya begitu difavoritkan tidak bisa bernapas. Melihat bahwa Cuyao telah mengambil posisi bertarung defensif, ekspresi Yin Wushuang berubah menjadi dingin. Di depanku, kamu hanyalah seekor semut kecil. Saya akan memberikan satu peringatan terakhir. Singkirkan kayu busuk dan sampahmu, atau jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun dan mengambil hidupmu yang menyedihkan. Petik 2. Singkirkan topeng palsumu. Long Chen memang benar, beberapa idiot tidak bisa diajak bicara. Datang kepadaku, teriak Cuyao dengan dingin. Kemarahannya telah mencapai titik puncaknya. Sebagai seorang pembudidaya kayu, dia sangat pekat terhadap niat membunuh. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan niat sebenarnya dari Yin Wushuang? Kamu kenal dengan Long Chen? Yin Wushuang terkejut. Terus, Cuyao benar-benar fokus dan tidak berani ceroboh. Dengan indranya yang tajam sebagai seorang pembudidaya kayu, dia tahu bahwa wanita ini sangat menakutkan. Hahaha, tidak, tidak apa-apa. Anda kenal dengan Long Chen? Bagus, bagus, sangat bagus. Yin Wushuang mulai tertawa dengan gila. Saat tawanya akhirnya berakhir, dia tersenyum sinis. Long Chen adalah pengkhianat sesat, jahat tak tertebus. Sebagai temannya, kamu pasti juga bukan orang yang baik. Saya pikir saya akan menangkap Anda untuk saat ini dan melihat bagaimana Long Chen berani menjadi sombong lagi. Petik 2 Kamu wanita jahat, kamu tidak bisa menghina Long Chen. Long Chen bukanlah pengkhianat sesat, dia dijebak oleh seseorang. Jika Anda ingin merebut hati pohon, coba saja. Bahkan jika saya tidak bisa mendapatkannya, saya masih bisa menghancurkannya. Aku pasti tidak akan membiarkan hati pohon itu mendarat di tangan wanita jahat sepertimu. Alis Cuyao benar-benar tegak sekarang, dan wajah gioknya tertutup lapisan es. Pelacur, kamu berani. Jika kamu menghancurkan hati pohon, aku akan merobek wajahmu. Petik 2 Yin Wu Shuang dengan marah menghunus pedang peraknya. Auranya benar-benar meledak, dan dia baru saja akan menyerang ke depan ketika sosok besar menghalangi pandangannya. Bab 367 Sosok besar Little Snow muncul di depan Cuyao. Unggung yang familiar berdiri di atas salju kecil. Kemarahan Cuyao sebelumnya langsung menghilang, dan air matanya mengalir tanpa sadar. Long Chen Melihat sosok itu, Cuyao menjerit pelan. Long Chen berbalik dan tersenyum cerah ke arahnya. Dengan kehangatan yang hampir seperti matahari, dia berkata, kamu istirahat sekarang. Serahkan tempat ini padaku. Petik 2 Cuyao tidak punya kesempatan untuk menjawab sebelum seorang wanita dengan lembut memegang tangannya. Kamu pasti adik perempuan Cuyao. Mari mundur sedikit dan biarkan Long Chen menangani wanita jahat ini. Petik 2 Kakak senior, kamu. Cuyao agak terperangah. Dia tidak mengenali wanita cantik ini. Kamu akan segera mempelajari semuanya. Ayo, kita lihat saja. Lu Fang R merasa agak malu. Di depan Long Chen, dia tidak merasakan ketidaknyamanan atau pembatasan, tetapi dia masih merasakan sedikit tekanan di depan Cuyao. Itu adalah hal yang baik bahwa Cuyao tidak terus menanyainya dan hanya menatap Long Chen dengan erat. Di atas Little Snow, tangan Long Chen digenggam di belakang punggungnya. Dia tampak seperti dewa surgawi yang memandang rendah semua dengan jijik. Tatapannya dengan acu-ta'acu menyapu orang-orang yang jauh itu, akhirnya mendarat di Yin Wu Shuang yang terkejut. Itu karena Yin Wu Shuang bisa merasakan tekanan kuat dari salju kecil. Meskipun Little Snow hanya berada di peringkat empat awal, dia merasakan ancaman yang jelas darinya. Pelacur, petik dua. Di depan Yin Wu Shuang, Long Chen hanya melontarkan satu kata itu. Kamu, kamu pelacur. Yin Wu Shuang segera marah, pedangnya sedikit bergetar, bersiap untuk menyerang kapan saja. Kali ini tidak sama dengan yang terakhir kali. Ada banyak orang yang menonton secara diam-diam dari kejauhan. Mengutuknya seperti ini memberinya tamparan di wajahnya. Anda salah, ketika saya mengatakan Anda adalah pelacur, saya tidak mengutuk Anda. Apakah Anda tidak mendengar bahwa nada saya penuh dengan pujian? Kalau begitu izinkan saya mengatakannya lagi agar Anda dapat mendengarnya dengan jelas, selut. Long Chen menggelengkan kepalanya dan mengulangi dirinya sendiri. Tepatnya satu kata ini yang terdengar di setiap sudut dan celah. Semua penonton dapat dengan jelas mendengar bahwa suara Long Chen tidak mengandung sedikitpun amarah. Seolah-olah dia hanya menyatakan fakta. Tetapi untuk menegaskan fakta seperti itu membuat semua orang merasa agak aneh. Sebuah kata yang penuh dengan penghinaan, provokasi, dan cemohan, namun diucapkan dengan nada seperti itu, adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Beberapa orang melihat ekspresi Yin Wu Shuang tenggelam. Bahkan beberapa helai rambutnya mulai mencuat. Jelas dia agak tidak senang dideskripsikan seperti itu. Long Chen, kamu pengkhianat mesum, kamu mendekati kematian. Teriak salah satu penonton yang marah. Long Chen meliriknya. Dia juga seorang murid biara, dan dia memiliki basis kultivasi yang kuat. Dia adalah ahli tingkat terpilih lainnya. Kemudian melihat tanda di bahunya, itu menunjukkan bahwa dia berasal dari biara ke-17. Di sisinya adalah terpilih lainnya dari biara ke-38. Di belakang mereka adalah sekelompok besar murid biara, semua mengenakan ekspresi mengejek saat mereka melihat Long Chen seolah-olah mereka hanya menonton drama. Yang mendekati kematian adalah kamu. Untuk idiot sepertimu, aku bisa memusnahkan belasan darimu dengan lambayan tanganku. Saat ini mood saya sedang tidak baik, jadi sebaiknya Anda tidak memprovokasi saya. Jika tidak, Anda akan menjadi orang pertama yang saya bunuh. Niat membunuh S muncul dari Long Chen saat dia mengatakan itu. Orang itu marah, tetapi ketika dia melihat tatapan Long Chen, sensasi kematian yang kuat langsung memenuhi hatinya. Seolah-olah Sabit Grim Reaper sudah menempel di tenggorokannya. Jika dia berani membuka mulutnya, Sabit itu akan langsung menue nyawanya. Itu adalah perasaan yang misterius. Itu adalah perasaan yang lahir dari niat membunuh yang sangat besar dari Long Chen, jika dia berani sekali lagi mengeluarkan satu kentut, Long Chen akan menyerah pada Yin Wu Shuang untuk menebasnya terlebih dahulu. Sebagai terpilih, dia juga disukai dengan tanda dao, dan kemampuannya untuk merasakan bahaya lebih besar dari rata-rata. Itulah mengapa dia bahkan lebih ketakutan daripada murid inti. Dia berkeringat. Dia tidak berani membuka mulutnya. Dia bisa merasakan tekad Long Chen. Jika dia berani memprovokasi dia lagi, Long Chen akan mengeluarkan serangan secepat kilat. Dia tahu bahwa jika Long Chen menyerangnya, secara alami akan ada orang lain yang datang membantu. Bahkan ada ahli tok seperti Yin Wu Shuang yang hadir. Long Chen seharusnya tidak berdaya melawan mereka. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia dipenuhi dengan teror dan kegelisahan. Meskipun mengetahui dengan jelas bahwa jika dia mundur sekarang, reputasinya akan jatuh ke lantai, dia masih tidak mengeluarkan suara. Dengan satu peringatan, Long Chen mampu menekan terpilih menjadi bahkan tidak berani kentut. Chu Yao dan Lu Fang Er sama-sama dipenuhi dengan pemujaan. Itu terutama berlaku untuk Chu Yao. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seseorang yang telah bersama Long Chen saat mereka mengatasi semua jenis cobaan dan kesengsaraan. Dia secara pribadi telah melihat kebangkitan meteorik Long Chen. Di Phoenix Cry, Long Chen telah menciptakan keajaiban demi keajaiban, berjalan di jalur seorang ahli dan memasuki dunia kultifasi. Sekarang, di depan ahli yang tak terhitung jumlahnya, Long Chen masih bisa melepaskan cahaya cemerlang yang tidak bisa gerhana siapapun. Karena orang itu tidak berani mengatakan apapun, aura Long Chen sedikit mengendur, dan dia menarik pandangannya. Dia kemudian beralih untuk sekali lagi fokus pada Yin Wu Shuang. Yin Wu Shuang gemetar karena marah. Kebencian pahit muncul di matanya. Long Chen, apakah kamu benar-benar ingin aku membunuhmu begitu banyak? Long Chen menggelengkan kepalanya. Kamu salah lagi. Sepertinya anda tidak mengerti maksud saya. Saya benar-benar tidak berniat menghina anda. Petik 2 Dia menunjuk dengan serius ke pedang perak di tangan Yin Wu Shuang. Menyebutmu pelacur sama sekali tidak salah. Saya menggunakan pedang, saat anda menggunakan pedang. Jika anda bukan pelacur, lalu apa anda? Ada pedang yang bisa kamu gunakan, tapi kamu menggunakan pedang. Ada pedang kelas tinggi yang bisa kamu gunakan, tapi kamu menggunakan pedang kelas rendahmu. Ada pedang emas yang bisa anda gunakan, tetapi anda menggunakan pedang perak. Anda telah mencapai tingkat pelacur yang tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Jadi aku merasa pelacur itu benar-benar kata terbaik untukmu. Di depan pelacur top sepertimu, siapa lagi yang berani menyebut diri mereka pelit. Petik 2 Suara Long Chen sangat tulus, dan kata-katanya diucapkan dengan nada yang hampir membuat orang dengan riang menerimanya. Semua orang diam-diam melirik pedang perak di tangan Yin Wu Shuang, dan setiap ekspresi berubah menjadi sedikit aneh. Di dalam, mereka bersujud pada Long Chen dengan kagum. Saat mengutuk orang, dia tidak menggunakan kecabulan sedikitpun. Namun, dia masih bisa mengutuk seseorang sampai semua orang yakin sepenuhnya. Itu adalah keterampilan sejati. Seluruh kerumunan itu diam membisu sekarang. Bahkan Lu Fang Er tercengang. Dia tidak pernah mengira lidah Long Chen telah mencapai tingkat seperti itu. Hanya Chu Yao yang tersenyum. Orang jahat ini selalu begitu jahat. Tapi kejahatan Long Chen adalah salah satu yang menghangatkan hatinya. Dia adalah orang yang paling memahami temperamen Long Chen. Perlakuannya terhadap teman dan keluarganya sangat baik. Dia bahkan tidak akan ragu untuk mengorbankan hidupnya untuk mereka. Tetapi bagi musuh-musuhnya, perlakuannya terhadap mereka tidak bisa lebih buruk. Menjadi teman Long Chen adalah sebuah berkah, sementara mereka yang menjadi musuhnya. Akhir mereka semuanya sangat menyedihkan. Long Chen pergi ke neraka. Yin Wushuang telah berubah menjadi hijau karena amarah, dan nyala api praktis keluar dari matanya. Kata-kata itu terlontar melalui celah di antara giginya yang terkatup rapat. Bas! Pedang peraknya teracung. Langit dan bumi berguncang, dan pedang ki yang menakutkan itu bahkan menyebabkan ruang hancur berantakan. Semua orang yang hadir merasakan dingin di tulang mereka dan buru-buru mundur. Tetapi sebelum dia bahkan bisa melepaskan serangannya, salju kecil, yang sudah lama bersiap, membuka mulutnya dan menembakkan bola besar bila angin. Di dalam bola bila angin itu ada nyala api merah. Ini adalah salah satu keterampilan unik Little Snow. Setelah naik ke peringkat keempat, bahkan gerakannya ini telah berubah. Ketika ditembakkan, panjangnya hanya beberapa meter, tetapi pada saat mencapai Yin Wushuang, itu telah tumbuh 10 kali lipat. Tekanan yang menakutkan menyebabkan udara meledak. Gelombang ki yang menakutkan melonjak seperti tsunami. Yin Wushuang tidak menyangka serangan Little Snow begitu menakutkan. Selanjutnya, dia telah menembakannya tanpa ada tanda-tanda menyimpan energi. Pada saat dia bereaksi, serangan itu sudah sampai padanya. Huff, Silver Frost Slash, Yin Wushuang mendengus dan pedang peraknya memenuhi langit dengan cahaya yang tampak seperti es menari yang menebas di depannya. Ledakan Sebuah ledakan mengguncang pegunungan, dan gelombang ki yang mengamuk terbang keluar. Pisau angin yang patah ditembakkan ke segala arah. Kotoran Ah! Serangan Little Snow telah dipatahkan oleh keterampilan pertempuran Yin Wushuang yang kuat. Tapi bila angin yang patah itu masih mengandung kekuatan yang menakutkan. Bila angin itu bukanlah hal-hal yang bisa diblokir oleh murid inti biasa. Ada cukup banyak orang yang tertimpa bila angin, menderita luka berat. Beberapa orang yang tidak beruntung dipukul di bagian vital dan menemui kematian yang kejam. Setelah gelombang bila angin itu berakhir, ada lebih dari sepuluh mayat yang tersisa di tanah. Mayat-mayat itu semua adalah penonton dengan basis kultivasi yang lebih rendah. Mereka telah menggunakan hidup mereka sendiri untuk memberitahu orang lain fakta tertentu, bahkan menonton kegembiraan bisa berbahaya. Penonton harus berhati-hati. Yin Wushuang memasang ekspresi ngeri. Meskipun dia telah mematahkan serangan Little Snow dengan pedangnya, dia masih dipaksa mundur puluhan meter, dan lengannya menjadi sedikit sakit. Itu mengejutkannya, Little Snow benar-benar terlalu kuat, dan saat itulah mereka bertarung secara terbuka. Jika Little Snow malah meluncurkan serangan semacam ini sebagai serangan diam-diam, maka jika dia diserang oleh serangan seperti itu, dia pasti akan mati. Dia tidak tahu bahwa serangan Little Snow adalah sesuatu yang hampir membunuh seorang ahli top seperti Yin Luo. Kalau tidak, dia pasti tidak akan begitu ceroboh. Long Chen, dasar pengkhianat yang kejam. Beraninya kau membantai yang tidak bersalah seperti ini. Anda pasti tidak akan mengalami kematian yang baik. Seorang penonton di kejauhan mengutuk Long Chen. Ada mayat di sampingnya. Orang itu baru saja berbicara ketika salju kecil membuka mulutnya dan menembakkan bila angin. Orang itu sangat terkejut dan putus asa. Dia ingin menghindar, tetapi dia ngeri saat menyadari bahwa dia telah terkunci di tempatnya dan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan bila angin itu menghantamnya, mengubahnya menjadi kabut berdarah. Penonton lainnya semua ketakutan dan melarikan diri untuk hidup mereka. Idiot, menurutmu aku agak penurut. Long Chen mengutuk di dalam. Tadi, jelas Yin Wu Shuang yang menyebabkan serangan salju kecil menyebar dan melibatkan para penonton itu. Tetapi orang-orang ini tidak berani menemukan Yin Wu Shuang untuk melunasi hutangnya, malah mencoba menyalahkannya pada Long Chen. Mereka jelas mengira dia lebih mudah untuk dibully. Little Snow telah menembakkan dua serangan. Satu berhasil dipukul mundur, sementara yang lain telah memusnahkan targetnya. Itu segera mengintimidasi semua orang. Bahkan Chu Yao dan Lu Fang Er dikejutkan oleh kehebatan pertempuran salju kecil. Long Chen melompat dari Little Snow. Dia bahkan tidak melirik penonton. Dia baru saja memberi Little Snow perintah bahwa selama seseorang berani memprovokasi mereka, dia harus membunuh mereka. Dengan salju kecil di samping Chu Yao, dia tidak khawatir. Sebelumnya, saya mengatakan bahwa karena Anda tidak secara langsung menargetkan saya, saya tidak punya alasan untuk membunuh Anda. Sekarang saya akhirnya punya alasan. Petik 2. Ekspresi tenang Long Chen tiba-tiba menghilang untuk diganti dengan ekspresi yang sangat dingin. Bab 368. Sebelumnya, saya mengatakan bahwa karena Anda tidak secara langsung menargetkan saya, saya tidak punya alasan untuk membunuh Anda. Sekarang saya akhirnya punya alasan. Ekspresi tenang Long Chen diganti dengan S tak berujung. Dia menunjuk pemenggal iblis ke Yin Wu Shuang. Fakta bahwa kamu berencana untuk menjebakku membuatku kesal, tapi itu tidak cukup bagiku untuk membunuhmu. Tapi naga memiliki skala terbalik, dan jika disentuh, itu akan membuat mereka marah. Chu Yao adalah timbangan terbalik saya. Siapapun yang berani menyentuhnya harus menghadapi amarahku, Long Chen. Petik 2. Suara Long Chen bergema di seluruh pegunungan seperti sumpah surgawi. Niat membunuh yang menakutkan menyebar, menyebabkan semangat semua orang bergetar. Melihat punggung Long Chen, mata Chu Yao tanpa sadar menjadi basah lagi. Seolah-olah dia melihat punggung yang sama dari ibu kota yang selalu berdiri di depannya tidak peduli bahayanya. Saat ini, Long Chen telah tumbuh lebih kuat. Tapi hati pelindung yang dia miliki untuk Chu Yao tidak berubah sedikitpun. Faktanya, itu hanya tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu. Hahaha. Di sisi lain, Yin Wu Shuang tertawa dingin yang panjang. Dia menyeringai yang mengatakan dia merasa Long Chen di bawah martabatnya untuk membunuh. Kemarahanmu, Long Chen. Cobalah untuk tidak mengatakan lelucon luar biasa seperti itu dengan lantang. Menurut Anda, siapa Anda, Long Chen? Saya, Yin Wu Shuang, berasal dari keluarga kuno, memiliki garis keturunan dari saman kuno. Bahkan di seluruh supermonasteri, selain saudara Tianyu, siapa lagi yang bisa menindasku? Kamu, bocah kecil transformasi tendon awal, juga berani mengatakan kata-kata kurang ajar di depanku. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa berdiri di level yang sama dengan saya? Jika kamu benar-benar berpikir seperti itu, maka aku tidak punya pilihan selain mengakui kamu benar-benar bodoh. Satu-satunya alasan aku tidak membunuhmu terakhir kali adalah karena itu akan menodai tanganku. Tapi karena kamu ingin mati, aku, Yin Wu Shuang, akan membantumu mencapainya. Petik 2 Pedang perak Yin Wu Shuang tiba-tiba mengeluarkan teriakan lembut, sepertinya hampir menjadi hidup. Niat pedang yang kuat melesat dan mengguncang tanah. Pembudidaya pedang. Long Chen sangat terkejut, Yin Wu Shuang sebenarnya adalah seorang kultifator pedang. Dan berdasarkan aura dan kemauannya, dia adalah pembudidaya pedang yang sangat kuat. Hanya saja Long Chen tidak mengerti bagaimana itu mungkin. Bukankah pembudidaya pedang seharusnya menghina, keberadaan yang sombong. Bagaimana bisa seorang wanita jahat, yang hanya tahu bagaimana merencanakan sepanjang hari, menjadi seorang kultifator pedang. Langit benar-benar buta. Pedang Yin Wu Shuang mengambil posisi miring, dan niat pedang yang menakutkan ditembakkan. Seolah-olah ada pedang tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya di udara selama ribuan meter. Pedang itu sepertinya terus memotong ruang, menyebabkan semua orang merasa ketakutan. Semua penonton itu lari lebih jauh. Hanya dengan mengambil postur bertarungnya, dia mampu mengguncang mereka hingga ke intinya. Lalu apa yang akan terjadi setelah dia benar-benar menyerang? Mereka tidak ingin terjebak dalam gempa susulan. Di belakang Long Chen, hati Lu Fang Er dan Chu Yao juga berdebar kencang. Kekuatan Yin Wu Shuang jauh melampaui harapan mereka. Dia benar-benar kuat, lalu apa yang dia katakan benar, dan selain hantianyu, tidak ada orang lain yang bisa menekannya. Wajah Lu Fang Er pucat karena khawatir. Sebelumnya, Long Chen sudah memberitahunya bahwa Yin Wu Shuang yang dengan sengaja menargetkannya dan mengatur skema tercelah itu. Awalnya, Lu Fang Er mengira dia hanyalah seseorang yang suka membuat skema, dan belum tentu kuat. Itu karena para ahli tidak suka menggunakan skema hina itu. Mereka lebih suka menggunakan kekuatan terkuat mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Namun, sekarang Yin Wu Shuang telah melepaskan aura penuhnya, itu menyebabkan hati semua orang bergetar. Hanya berdiri di depannya akan membutuhkan keberanian yang luar biasa. Lalu bagaimana sebenarnya melawannya? Apa yang dia katakan tidak benar? Saya tidak tahu dan tidak peduli apakah hantianyu dapat menekannya atau tidak, tetapi di depan Long Chen, tidak ada yang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata sombong seperti itu, kata Chu Yao dengan sembahyang. Dia mengenal Long Chen paling lama. Dan semakin lama dia mengenal Long Chen, semakin kuat perasaan Long Chen yang dia rasakan. Dia tampak seperti sumur yang sangat tenang. Hanya ketika Anda berjalan lebih dekat, Anda akan dapat melihat bahwa sumur ini sangat dalam. Faktanya, itu praktis tidak berdasar. Hanya ketika dia bertemu ahli yang benar-benar kuat, orang akan menyadari kekuatan sejati Long Chen. Dan ketika Long Chen melepaskan kekuatan penuhnya, dia akan selalu membuat orang merasa seolah-olah darah mereka mendidih dan berpacu. Long Chen dengan santai menyandarkan devil decapitator di bahunya. Di hadapan aura kuat Yin Wu Shuang, dia tidak menunjukkan sedikitpun riak emosi. Dia sudah lama bersiap. Meskipun dia belum pernah bertarung dengannya sebelumnya, Long Chen sudah merasakan bahwa Yin Wu Shuang telah mencapai level ini. Datang kepadaku. Jangan seperti nenek yang cerewet dan bertele-tele. Long Chen menggelengkan kepalanya. Yin Wu Shuang menyerang dengan marah. Langit penuh dengan gambar pedang yang ditumpangkan dan dilipat gandakan. Dia sudah menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah langit penuh pedangki yang melonjak di Long Chen. Begitu dia menyerang, dia menyambar seperti kilat. Kedua terpilih yang berada di samping Yin Wu Shuang keduanya gemetar. Mereka kemungkinan besar tidak akan dapat menerima bahkan satu pukulan pun. Meskipun banyak orang bisa disebut terpilih atau telah mencapai tingkat terpilih, mereka semua tahu perbedaan antara mereka dan Yin Wu Shuang terlalu besar. Istilah, terpilih, hanya berarti bahwa mereka adalah orang yang disukai yang lebih kuat dari rata-rata. Mos Chosen hanya mampu mencapai level itu karena mereka telah mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna dan dengan demikian memiliki kemauan yang lebih kuat. Sekte mereka berusaha sekuat tenaga untuk merawat kepercayaan diri dan kemauan mereka yang kuat. Mereka akan mengubah kepercayaan diri mereka yang tak tertandingi menjadi semacam medan gaya. Di depan keinginan itu, musuh mereka semua akan sangat ditekan. Tapi Chosen tidak hanya lahir di level itu. Mereka semua dibesarkan dengan hati-hati oleh sekte mereka melalui sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Untuk memastikan mereka tidak kehilangan kemauan itu, mereka diam-diam menjaga mereka, tidak membiarkan mereka bertarung dengan terpilih lainnya. Itu karena jika mereka dikalahkan, itu akan berdampak fatal bagi keinginan mereka yang tak terkalahkan. Jadi mereka semua akan memilih lawan untuk mereka yang hanya sehelai rambut lebih lemah dari mereka. Melalui kemenangan konstan, mereka berhasil meningkatkan keinginan tak terkalahkan mereka. Meskipun kedua terpilih ini tidak secara pribadi bertarung dengan Yin Wu Shuang, hanya melihat serangannya memberi mereka dampak yang sangat besar. Di depan para ahli di levelnya, mereka tidak akan dapat menerima bahkan 10 pukulan. Bahkan, mereka mungkin akan langsung dikalahkan. Adapun Long Chen, melihat pedang Qi itu, dia benar-benar berseru kagum, teknik pedang yang hebat. Pedang dalam seseorang, seseorang dalam pedang, benar-benar layak untuk seorang pelacur. Petik 2. Dia menikam Devil Decapitator ke gunung pedang Qi yang menabraknya. Devil Decapitator bertabrakan dengan pedang sejati Yin Wu Shuang, mengeluarkan suara dering. Langit yang penuh dengan gambar pedang menghilang. Yin Wu Shuang dipaksa mundur beberapa langkah. Dia dipenuhi dengan keterkejutan. Sebagai seorang pembudidaya pedang, dia sangat percaya diri dengan keterampilan pedangnya. Teknik pedang yang dia gunakan barusan disebut gambar hantu yang membingungkan. Dia akan menciptakan gambar pedang ilusi yang tak terhitung jumlahnya sehingga tidak ada yang bisa membedakan yang asli dari yang palsu. Di alam yang sama, selain hantianyu, tidak ada orang yang bisa mengidentifikasi pedang aslinya di dalam lautan palsu. Selama lawannya salah mengira mana yang asli dan pergi untuk memblokir pedang ilusi, pedang aslinya akan langsung menebas tubuh mereka. Itu sangat kejam, dan selalu sangat efektif. Harus diketahui bahwa ketika menghadapi seorang ahli setingkat Yin Wu Shuang, menahan auranya saja akan mengintimidasi orang lain. Ketika dia menyerang, lawannya harus menemukan pedang asli di antara jutaan pedang ilusi. Jika mereka memilih salah, mereka akan langsung menderita kekalahan. Di bawah tekanan kuat semacam itu, tidak ada orang yang bisa tetap tenang sepenuhnya dan langsung menemukan pedang aslinya. Tapi Long Chen dengan mudah melakukannya, bagaimana itu tidak mengejutkan Yin Wu Shuang. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu kebetulan, pasti kebetulan. Dia sekali lagi mengayunkan pedangnya, dan langit penuh dengan gambar pedang muncul kembali, menebas Long Chen. Long Chen sekali lagi ditikam, secara akurat mendarat di pedang Yin Wu Shuang, memaksanya kembali. Berengsek, bagaimana kabarmu? Yin Wu Shuang tidak lagi bisa tetap tenang. Untuk menangani pelacur, tidak perlu sesuatu yang mewah. Untuk menangani gerakan pelacur, saya hanya membutuhkan satu pedang. Long Chen menggosok pedang Devil Decapitator, bertindak dengan cara yang mendalam. Sebenarnya, gerakan pedang Yin Wu Shuang sangat aneh, dan di alam yang sama, hanya ada sedikit orang yang bisa mengidentifikasi pedang yang sebenarnya. Bahkan Long Chen tidak dapat menemukannya. Tapi dia tidak perlu menemukannya. Tabu terbesar saat berkelahi adalah mengandalkan mata Anda. Itu karena matamu bisa dengan mudah tertipu. Selama Anda menggunakan akal surgawi untuk mengunci pedangnya, tidak mungkin dia bisa menipu Anda. Namun, Long Chen juga tidak menggunakan akal surgawi. Dia tidak perlu melakukan sesuatu yang begitu rumit. Dia tidak menggunakan matanya, dan dia juga tidak menggunakan akal surgawi. Yang perlu dia lakukan hanyalah merasakan dari arah mana ancaman itu datang dan dia bisa dengan mudah menemukan pedang yang sebenarnya. Bagi seniman bela diri, saat mereka semakin berpengalaman, indera mereka akan menjadi jauh lebih perseptif. Saat bertarung dalam kelompok, serangan yang diarahkan ke punggung mereka tidak dirasakan dengan mata mereka. Juga tidak ada cara untuk terus-menerus mengunci semua senjata dengan akal surgawi Anda. Sebaliknya, mereka mengandalkan rasa bahaya mereka. Metode pertempuran seperti itu terlalu umum di dunia sekuler. Namun, dalam dunia kultivasi, sebenarnya banyak orang yang tidak mengetahui atau tidak menggunakan cara ini. Itu karena pertempuran kelompok di dunia kultivasi sangat jarang terjadi. Biasanya, semua pembudidaya akan bertarung satu lawan satu. Ini juga merupakan hasil dari banyak pembudidaya yang memiliki basis kultivasi tinggi, tetapi memiliki sedikit pengalaman tempur. Teknik pedang yang telah dilatih Yin Wu Shuang selama bertahun-tahun ini adalah permainan yang membosankan di depan Long Chen. Mati, melihat Long Chen tidak menjawab dengan benar, Yin Wu Shuang berteriak dengan marah. Pedang peraknya sekali lagi memenuhi langit dengan gambar pedang. Dia menolak untuk percaya Long Chen sekuat hantianyu. Dia lebih suka percaya itu semua kebetulan. Yin Wu Shuang menyerang tiga kali, sedangkan Long Chen juga menusuk tiga kali. Setiap kali, Long Chen dengan mudah menetralkan serangan Yin Wu Shuang dan memaksanya mundur. Penonton semua dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan sampai sekarang, mereka masih tidak mengerti bagaimana Long Chen melakukan ini. Long Chen terlalu aneh. Kapan monster seperti itu muncul di jalan yang benar? Semuanya kaget. Di seluruh supermarket, nama Yin Wu Shuang berada di urutan kedua setelah hantianyu dan Hua Biluo yang sangat rendah hati. Bahkan di seluruh jalan yang benar, mereka dianggap jenius yang luar biasa. Tapi orang seperti itu menggunakan jurus sekuat itu, dan masih terus digagalkan oleh bocah tak dikenal. Itu terlalu mengejutkan mereka. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan, jangan terlalu senang. Saya baru saja melakukan pemanasan. Sekarang aku akan membiarkanmu mati dengan tenang. Yin Wu Shuang akhirnya menyerah untuk menggunakan gerakan yang sama berulang kali. Sebagai pelacur tak tertandingi, saya yakin Anda memiliki gerakan pelacur tiada taraf Anda sendiri. Datanglah padaku, kata Long Chen dengan malas. Mata Yin Wu Shuang menjadi dingin, dan tanda berwarna darah menyala di dahinya. Aura mengamuk langsung meletus. Bab 369 Saat tanda berwarna darah muncul di dahi Yin Wu Shuang, aura kuno melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Setiap orang yang hadir merasakan jantungnya berdebar kencang. Ini tidak sama dengan tekanan biasa. Ini adalah penekanan garis keturunan. Mereka dengan basis kultivasi yang lebih lemah segera merasa seolah-olah darah mereka akan meledak dari tubuh mereka, dan mereka melarikan diri dengan panik. Bahkan favorite yang lebih kuat merasakan perubahan dalam tubuh mereka, dan mereka buru-buru mundur dari jangkauan tekanan yang menakutkan itu. Kamu hanyalah semut rendahan. Hari ini saya akan membiarkan Anda mendapatkan pengalaman tentang kekuatan garis keturunan kuno, memungkinkan Anda untuk mati dengan tenang. Setelah tanda berwarna darah itu muncul di dahi Yin Wu Shuang, auranya menjadi sangat sombong. Cahaya berwarna darah mulai bersinar dari tubuhnya, tampak seolah-olah matahari terbit menerangi dirinya. Dia tampak sangat agung, seolah-olah dia adalah seorang dewi. Hal yang paling menakutkan tentang dia adalah tekanan garis darah yang dia lepaskan. Itu menyebabkan orang merasa seolah-olah mereka akan meledak. Bagaimana seseorang bisa melawan itu? Di depan aura aneh itu, bahkan kedua terpilih di kejauhan itu pucat. Mereka merasakan teror yang datang dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Garis keturunan kuno, semua orang merasa ngeri. Di dunia kultivasi saat ini, ada beberapa kekuatan kuno yang warisannya membentang kembali ke saman kuno. Ahli yang menakutkan telah muncul di antara leluhur mereka, dan garis keturunan mereka mampu berlanjut selama puluhan ribu tahun tanpa menurun. Begitu mereka mengaktifkan kekuatan garis keturunan itu, itu akan menghasilkan tekanan garis darah yang menakutkan ini. Ini adalah tekanan yang tidak mungkin diblokir. Kecuali jika Anda juga memiliki garis keturunan kuno atau memiliki semacam teknik rahasia atau harta karun yang dapat memblokirnya, tidak ada cara bagi Anda untuk melawan orang seperti itu. Banyak orang telah mendengar bahwa latar belakang Yin Wushuang sangat kuat, tetapi tidak ada yang membayangkan bahwa dia memiliki garis keturunan kuno. Dengan kata lain, dia berasal dari salah satu keluarga kuno yang misterius dan kuat. Chu Yao dan Lu Fang Er sama-sama berada di bawah tekanan berat. Meskipun tekanan itu difokuskan pada Long Chen, mereka masih terpengaruh. Keduanya merasa seolah-olah darah mereka dikompres. Lu Fang Er sangat pucat. Chu Yao buru-buru mengulurkan tangan dan menekan tangannya di punggung Lu Fang Er. Energi murni dimasukkan ke dalam tubuhnya. Setelah mendapatkan bantuan Chu Yao, Lu Fang Er segera merasa jauh lebih baik dan tersenyum penuh terima kasih padanya. Pada saat yang sama, dia juga terkejut dengan betapa kuatnya Chu Yao. Tidak hanya dia mampu menahan penindasan garis keturunan Yin Wushuang, dia juga memiliki sisa energi untuk membantunya. Sekarang kamu seharusnya tahu seberapa besar perbedaan di antara kita, kan? Yin Wushuang dengan dingin menatap Long Chen seperti dewa yang memandang manusia. Perbedaan. Long Chen tersenyum sedikit. Ketika dia mengaktifkan tekanan garis darahnya, darah Long Chen benar-benar bereaksi. Tapi seolah-olah darahnya telah diprovokasi, dan itu seperti gunung berapi yang meletus dengan dahsyat, sepertinya ingin melepaskan tekanan garis darahnya sendiri. Long Chen belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia memiliki tekanan darah sendiri. Tapi dia juga tidak tahu bagaimana cara mengaktifkan kekuatan ini. Karena Yin Wushuang, energi garis keturunannya secara naluriah menjadi bersemangat. Dia seperti seorang kaisar yang telah diejek oleh seorang pengemis, jadi dia memutuskan untuk melepaskan kekuatannya sendiri. Tapi ini pertama kalinya Long Chen mengalami ini. Dia bahkan tidak mengerti apa sebenarnya tekanan garis darah ini, jadi dia tidak ingin mengungkapkannya. Dia tidak tahu apa-apa tentang asal-usulnya. Tetapi tekanan garis darah Yin Wushuang memungkinkan dia untuk mengkonfirmasi satu fakta, dia juga harus berasal dari keluarga kuno, dan itu pasti keluarga yang jauh lebih kuat daripada Yin Wushuang. Tekanan garis darah Yin Wushuang mungkin bisa menekan orang lain, tetapi itu tidak menimbulkan ancaman bagi Long Chen. Jadi ketika Yin Wushuang bertanya apakah dia mengerti seberapa besar perbedaan di antara mereka, dia tersenyum. Dia benar-benar telah mempelajari perbedaan di antara mereka berdua. Mereka benar-benar berbeda seperti langit dan bumi. Melihat senyum menghina Long Chen, kemarahan Yin Wushuang melonjak. Sebelumnya, dia berencana membunuh Long Chen hanya dengan mengandalkan seni pedangnya. Dia tidak ingin mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tapi dia menemukan seni pedangnya tidak berguna melawan Long Chen, jadi dia hanya bisa memanggil kekuatan garis keturunannya. Tapi melakukan itu pasti meningkatkan status Long Chen. Itu setara dengan mengakui bahwa Long Chen memiliki kemampuan untuk bertarung pada level yang sama dengannya. Bagi Yin Wushuang, itu adalah penghinaan. Dan sekarang Long Chen menggunakan ekspresi ini untuk menatapnya meskipun dia memiliki tekanan garis darah. Itu semakin membuatnya marah. Dia mengacungkan pedangnya lagi, dan suara ruang yang terkoyak terdengar. Mati, setelah memanggil garis keturunan kunonya, aura Yin Wushuang langsung mencapai puncaknya. Pedangnya ini menyebabkan langit dan bumi bergetar, dan pedang yang menakutkan mengunci Long Chen di tempatnya. Long Chen mencibir, dan dengan bintang Feng Funya beredar, ki spiritualnya langsung melonjak keluar. Setelah maju ke alam transformasi tendon, ki spiritualnya telah menjadi seluas laut, dan tubuhnya terus-menerus dipenuhi dengan energi. Melihat pedang Yin Wushuang menebasnya, Long Chen meraung, dan Devil Decapitator menebasnya secepat sambaran petir. Ledakan, pedang perak Yin Wushuang dan Golden Devil Decapitator Long Chen bertabrakan satu sama lain, memancarkan gelombang ki yang ganas. Chu Yao sudah lama disiapkan. Sebelum gelombang ki itu sampai padanya, dia dengan tergesa-gesa membentuk segel tangan, dan pasak kayu yang tak terhitung jumlahnya telah membentuk perisai besar di depannya dan Lu Fang Er. Pada saat yang sama, itu juga melindungi Little Snow serta Seven Hersea Cherry Apple Tree. Tanah di bawah kaki Long Chen dan Yin Wushuang runtuh, dan kedua belah pihak terlempar ke belakang puluhan meter oleh yang lain. Begitu kaki Long Chen menyentuh tanah, dia melesat ke depan lagi. Dia memegang Devil Decapitator dengan kedua tangannya, mengayunkannya membentuk busur yang dalam di Yin Wushuang. Ledakan Yin Wushuang tidak menyangka Long Chen akan menyerang begitu cepat, dan sebagai hasilnya, pada saat dia bereaksi, pedangnya sudah mencapai dia dan dia hanya bisa menggunakan pedangnya untuk memblokir. Satu orang menyerang dengan kekuatan penuh mereka, sementara yang lain harus muncul dengan pertahanan yang tergesa-gesa. Akibatnya, Yin Wushuang terlempar oleh pedang Long Chen. Meskipun pedangnya berhasil mengirimnya terbang, Long Chen benar-benar terkejut. Dia tidak menahan serangan itu, tetapi Yin Wushuang tidak terluka sama sekali. Setelah maju kerana transformasi tendon, kekuatan fisik Long Chen telah berlipat ganda oleh siapa yang tahu berapa kali. Selain beberapa orang abnormal, praktis tidak ada orang yang bisa menerima salah satu pukulannya. Long Chen kaget, tapi Yin Wushuang bahkan lebih terkejut. Meskipun dia tidak berspesialisasi dalam kekuatan kasar, dengan bantuan garis keturunannya, dia hampir bisa menembak siapapun di alam yang sama. Tapi dia bahkan tidak bisa sepenuhnya menghentikan pedang Long Chen. Sebaliknya, dia adalah orang yang tampak sengsara saat Long Chen terus-menerus mengacungkan pedangnya, memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Pedangnya terbang di udara seperti naga yang berkelok-kelok di sekitar langit. Setiap pukulannya mengandung kekuatan yang menakutkan. Setiap kali senjata mereka bertabrakan, ledakan yang memekatkan telinga akan terdengar, dan langit dan bumi akan berubah warna. Ledakan. Di bawah badai serangan Long Chen, Yin Wushuang telah dipaksa mundur sejauh satu mil sebelum menemukan kesempatan untuk mundur. Hef, kamu benar-benar sentimental. Bahkan saat ini, Anda masih berusaha melindungi kedua wanita di belakang Anda. Ekspresi Yin Wushuang suram. Dia tidak menyangka bahwa Long Chen tidak hanya memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi juga memiliki teknik yang begitu indah. Tertangkap lengah sekarang, dia benar-benar bingung. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk bernapas, dia memperhatikan Long Chen dengan sengaja mencoba untuk membuat jarak di antara mereka, jadi dia mengejeknya. Hef, biarpun kamu tidak ingin menambah jarak, aku akan melakukannya karena aku tidak ingin merusak harta karun itu. Bagaimanapun, bagus untuk melakukan ini. Pertama-tama aku akan membunuhmu sebagai hadiah sebelum menangani kedua pelacur itu. Petik 2 Tidak menunggu jawaban Long Chen, garis yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bersinar di pedangnya dan aura menakutkan menyebabkan ruang terus melengkung. Begitu Rune di pedangnya menyala, Long Chen segera merasakan sensasi bahaya yang intens. Pedangnya datang menebasnya. Pedangnya sekali lagi bertabrakan dengan pedang peraknya, menyebabkan percikan api terbang. Selaput di antara ibu jari dan telunjuknya terbelah, dan dia dipaksa mundur beberapa langkah. Dia kaget. Yin Wu Shuang benar-benar kuat, tidak heran dia berani dengan arogan mengatakan dia mampu membunuhnya. Ada energi aneh yang berasal dari pedangnya. Tangan Long Chen tidak bisa menahannya, dan akhirnya terluka. Ada yang aneh dengan pedang wanita ini. Long Chen merasa bahwa tidak peduli seberapa kuat Yin Wu Shuang, dia masih seorang wanita, dan dalam hal kekuatan fisik, dia pasti tidak bisa melampauinya. Selanjutnya, ketika senjata mereka bertabrakan, dia terkejut menemukan bahwa sebagian dari energinya sendiri malah terpantul kembali padanya. Kali ini Anda harus memahami perbedaan di antara kami. Namun, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesal. Kematian adalah satu-satunya pilihanmu, jadi patuh saja ke neraka. Petik 2 Setelah memaksa Long Chen kembali dengan pedangnya, ejekan samar muncul di matanya. Pedang peraknya terayun lagi. Semua orang terkejut. Mereka tidak bisa memahami mengapa Long Chen, yang jelas-jelas berada di atas angin sebelumnya, sekarang akan langsung terluka. Dari kejauhan, mereka tidak dapat melihat dengan jelas rune di pedangnya, jadi mereka sangat tercengang dengan pembalikan ini. Saya tidak bisa melanjutkan seperti ini. Pedang itu aneh, dan akan memantulkan sebagian dari kekuatanku sendiri. Menyerang secara paksa hanya akan membuatku terus kalah. Long Chen ingin mengeluarkan cincin surgawi, tetapi dia tidak yakin apa yang terjadi dengan pedang itu. Jika pedang perak itu mampu menahan kekuatannya bahkan setelah dia memanggil cincin sucinya, maka efek reflektifnya mungkin akan langsung mematahkan tangannya sendiri. Itu terlalu bodoh. Long Chen akhirnya memahami pentingnya memiliki latar belakang yang kuat. Apakah itu hantian Feng atau Yin Wu Shuang? Mereka semua memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan mereka, Long Chen benar-benar pengemis yang malang. Selanjutnya, dia menyadari bahwa setelah pukulan sebelumnya, potongan seukuran kacang tanah telah dipotong menjadi pemenggal iblis. Dengan kata lain, yin, bahan yang terbuat dari pedangnya jelas lebih rendah dari lawannya. Jika bukan karena kelebihan berat badannya, seluruh pedangnya mungkin telah terpotong oleh pedang itu. Melihat Yin Wu Shuang sekali lagi menyerangnya, Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Dia mengabaikan pedangnya, malah menusup pedangnya langsung ke dadanya. Bab 370 Alih-alih menghindari pedang Yin Wu Shuang, Long Chen langsung menusup pedangnya ke dadanya. Pedang Yin Wu Shuang memiliki panjang tiga kaki, ukuran standar. Tapi Devil Decapitator Long Chen memiliki panjang tujuh kaki. Meskipun Long Chen menyerangnya, dia masih mendapatkan keuntungan karena senjatanya. Yin Wu Shuang mencibir ketika dia melihat Long Chen menolak untuk menghadapinya secara langsung. Dia menyerah pada serangannya dan pedangnya memblokir serangan Long Chen. Devil Decapitator sekali lagi gemetar. Kali ini Long Chen sedang mengawasi dengan cermat. Dia melihat bahwa Rune di pedangnya menjadi cerah sesaat ketika bertabrakan dengan pedangnya. Saat itu, Long Chen merasakan bahwa 30% dari kekuatannya telah diserap dan kemudian memantul kembali padanya. Dia harus menahan 30% serangannya sendiri, serta kekuatan Yin Wu Shuang sendiri. Pergelangan tangannya gemetar. Tapi kali ini dia sudah siap, dan tidak menyerang dengan kekuatan penuh. Serangan balasannya jauh lebih lemah kali ini. Seperti yang saya pikirkan, mata Long Chen cerah. Dia akhirnya melihat melalui beberapa seluk-beluk pedang perak ini. Dia melangkah maju, berputar dalam lingkaran, memotong Devil Decapitator dengan lengkungan aneh ke arah pinggang Yin Wu Shuang. Dia menyerang seperti kilat, dengan cara yang berani dan mendominasi. Yin Wu Shuang baru saja memblokir serangan sebelumnya. Bahkan sebelum dia bisa menyerang lagi, Long Chen sudah mengambil inisiatif, membuatnya terkejut. Pedang Long Chen hanya 3 inci dari pinggangnya. Jika dia dipukul, maka energi menakutkan di balik pedangnya akan langsung membelahnya menjadi dua. Dia buru-buru pergi untuk memblokirnya dengan ngeri. Tapi yang membuatnya semakin ngeri adalah pedangnya tidak mengenai apapun. Serangannya yang sangat berani dan kuat ini tidak lebih dari tipuan. Pedangnya menghalangi pinggangnya, sementara pedang Long Chen berubah sudut, berubah dari potongan menjadi tusukan, langsung menuju perut bagian bawahnya. Pada saat dia bereaksi, ujung pedangnya hampir mencapai dirinya. Yin Wu Shuang menjerit panik dan dengan panik menghindar ke samping. Suara pakaian dipotong terdengar. Orang-orang terkejut melihat ujung pedang Long Chen telah membuka celah di jubah Yin Wu Shuang, memperlihatkan baju besi lembut berwarna perak. Semua orang kaget. Alih-alih serangan yang mengejutkan dan sangat menekan, itu adalah gerakan pedang sederhana yang tampaknya biasa yang hampir membunuh Yin Wu Shuang. Yin Wu Shuang pucat karena ketakutan. Serangan Long Chen terlalu tajam, dan hampir tidak ada waktu baginya untuk bereaksi. Jika bukan karena baju besi lembut ini, pedangnya kemungkinan besar akan melukainya. Namun meski begitu, dia masih merasakan hawa dingin di perutnya. Seperti yang diharapkan, dia benar-benar memiliki banyak harta, Long Chen mendengus pada dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan metode pertarungan terampil semacam ini. Metode pertarungan semacam ini sangat umum di dunia sekuler, tetapi sangat jarang di dunia kultifasi. Penggarap lebih suka menggunakan kekuatan bela diri absolut untuk menekan lawan mereka. Sejak Long Chen bergabung dengan biara, dia juga pada dasarnya menggunakan metode pertempuran semacam itu sepanjang waktu. Itu karena metode pertarungan semacam ini adalah yang paling langsung dan paling efektif. Di antara para pembudidaya, mereka jarang akan habis-habisan melawan orang-orang dengan kekuatan yang sama dengan mereka. Tetapi di dunia sekuler, pengalaman pertempuran dan keterampilan teknis Anda sangat penting untuk menentukan apakah Anda bisa bertahan atau tidak. Tidak ada yang mengajari Long Chen teknik bertarungnya. Sebaliknya, itu adalah hal-hal yang diatemukan setelah mengalami pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Teknik-teknik ini benar-benar dapat dikatakan sebagai hal-hal yang dia peroleh melalui pendarahan darah dan mempertaruhkan nyawanya. Sebagai perbandingan, Yin Wushuang pada dasarnya adalah bunga rumah kaca. Dia memiliki kekuatan bertarung yang kuat, tetapi dalam hal teknik bertarung, dia tidak berada di level yang sama dengan Long Chen. Jika serangan pertamanya tidak efektif, maka Long Chen akan berpindah langkah. Tidak ada tekanan, tidak ada keagungan. Itu hanya serangan pedang biasa tanpa ada yang istimewa tentang itu. Tapi itu dipenuhi dengan kekuatan membunuh. Melihat Long Chen sekali lagi menebasnya, gambar pedang sekali lagi menyebar dari pedang perak Yin Wushuang, sepenuhnya melindungi tubuhnya. Ledakan terus-menerus bergema, Long Chen menyerang berulang kali, tetapi mereka semua diblokir olehnya. Pedang Yin Wushuang terbang ke sekeliling dan telah membentuk pertahanan kedap udara di sekelilingnya. Serangan Long Chen tidak dapat mematahkan pertahanannya. Selanjutnya, Long Chen terus-menerus diserang oleh serangan balik dari pedang Yin Wushuang. Itu membuat tangannya sakit, dan dia mengerutu di dalam. Pedang itu terlalu jahat, Long Chen tidak berani melepaskan kekuatan penuhnya untuk melawannya. Itu seperti Yin Wushuang adalah seekor landak, dan dia membuatnya sehingga orang lain tidak bisa menyentuh dia. Long Chen, jika aku tidak merobek ototmu dan mengelupas kulitmu hari ini, maka aku tidak akan menjadi Yin Wushuang. Yin Wushuang akhirnya pulih dari teror sebelumnya. Luka di perutnya adalah penghinaan murni baginya. Sekarang dia melihat Long Chen tidak dapat mematahkan pembelaannya, rasa takutnya memudar dan amarahnya melonjak. Pedangnya tiba-tiba mulai terbang lebih cepat saat dia secara mengejutkan mengambil inisiatif untuk menyerang ke depan di Long Chen. Namun, dia tidak melepaskan serangan apapun. Sebaliknya, yang perlu dia lakukan hanyalah melindungi dirinya sendiri. Dia menggunakan rune reflektif di pedangnya untuk membunuh Long Chen dengan energinya sendiri. Tidak ada cara untuk memblokirnya dengan benar. Pedang perak Yin Wushuang adalah harta berharga yang ditinggalkan leluhur di keluarganya. Rune yang telah diukir di dalamnya mampu memantulkan sebagian dari kekuatan musuh. Rune ini sangat aneh, dan meskipun mengetahui bentuk apa Rune ini, tidak mungkin untuk mengukirnya menjadi senjata lain. Seorang pengrajin dari keluarga Yin Wushuang telah meneliti Rune ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan masih tidak dapat mengukirnya ke senjata lain. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyimpulkan bahwa ini adalah Rune khusus yang membutuhkan metode ukiran khusus. Jadi pedang perak ini telah menjadi harta karun di keluarganya. Jika posisi Yin Wushuang di keluarganya tidak istimewa, dia tidak akan bisa menggunakannya. Sekarang dia menggunakan pedang khusus ini untuk memaksa Longchen menjadi lurus putus asa, menyebabkan dia mundur berulang kali. Kenapa saya tidak bisa mengerti apapun yang sedang terjadi? Ada beberapa orang yang tidak bisa menahan gumaman. Mereka sama sekali tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Pada awalnya, kedua orang mereka telah mencapai tingkat yang mengejutkan, dan tekanan mereka telah memaksa mereka semua kembali ketakutan. Tapi begitu mereka mulai bertempur, semua keteguhan itu lenyap, dan sekarang pertarungan mereka tampak seperti pertarungan sekuler biasa. Bagaimana mereka mulai bertarung seperti ini? Sejak awal, pedang Yin Wushuang terus berkembang dengan cahaya perak yang menyembunyikan runenya. Orang-orang itu tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi dari jauh. Longchen jelas bertarung secara seimbang dengannya, dan pertarungan itu tidak terlihat terlalu intens. Namun, orang-orang bermata tajam itu semua bisa melihat bahwa tangan Longchen terus-menerus berdarah. Hati Cuyao dan Lufang Er menegang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah mereka mencoba dan membantu Longchen? Longchen pada dasarnya memiliki tangannya terikat pada gerakan seperti Yin Wushuang. Dia tidak berani menghadapi pedangnya secara langsung. Pertarungan seperti itu terlalu mencekik. Bagaimana itu? Apa kamu takut sekarang? Apa yang terjadi dengan kekuatan Anda saat itu? Bagaimana Anda bisa menjadi kura-kura yang menancapkan kepalanya di cangkangnya? Melihat langkahnya ini efektif, Yin Wushuang mencibir pada Longchen. Saat memblokirnya, Longchen terus-menerus bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Melanjutkan seperti ini terlalu pasif. Kamu sangat peduli tentang wanita itu, kan? Kalau begitu aku akan membunuhnya sekarang juga dan melihat apakah kamu masih bisa menyimpan kepalamu di cangkangmu. Gambar pedang Yin Wushuang tiba-tiba menghilang dari depan Longchen. Dia telah menggunakan semacam gerakan kaki yang tidak diketahui untuk menjadi seperti hantu yang bergegas menuju Chu Yao dan Lu Fang Er. Cermat, Longchen terkejut, dan segera menggunakan gerak kakinya untuk mengejar ketinggalan. Little Snow terhubung kepikirannya, jadi dia yang pertama bereaksi. Dia segera membuka mulutnya dan meludahkan bila angin ke Yin Wushuang. Yin Wushuang mendengus dan pedangnya menghancurkan bila angin salju kecil. Sekarang dia telah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, dia sangat menakutkan. Chu Yao sekarang bereaksi dan membentuk segel tangan di depannya. Panjang kayu yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tanah, bertujuan untuk mengikat Yin Wushuang. Cahaya berkedip, bayangan menyapu. Petik 2 Sama seperti Yin Wushuang akan diikat, dia menggunakan semacam teknik yang tidak diketahui untuk berubah menjadi bayangan yang melewati tiang kayu itu, tiba di depan Chu Yao. Pedangnya bersinar perak saat memotong kekosongan, membawa serta tekanan tak berujung. Pedang ini menyebabkan seluruh langit dan bumi berubah warna. Itu jelas merupakan pukulan kekuatan penuh, dia ingin Chu Yao dan Lu Fang Er mati agar Long Chen dipenuhi rasa sakit. Long Chen bergegas kembali secepat yang dia bisa, tetapi sudah terlambat baginya untuk menyelamatkan mereka. Matanya berubah merah, hampir seolah-olah akan memancarkan api. 10.000 perisai kayu. Panjang kayu yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tanah dan membentuk lapisan demi lapisan di depan Chu Yao. Bang! Pecahan kayu ditembak di mana-mana. Pedang Yin Wushuang menghancurkan perisai kayu besar milik Chu Yao. Chu Yao, Lu Fang Er, dan Little Snow semuanya dikirim terbang oleh gelombang ki yang menakutkan, menabrak tebing di belakangnya. Little Snow bereaksi lebih dulu dan menempatkan tubuhnya di depan tebing sehingga Lu Fang Er dan Chu Yao menabrak tubuhnya yang lebih lembut. Namun meski begitu, karena konstitusi mereka sangat lemah, mereka masih menerima hantaman yang berat, dan darah meluap dari mulut mereka. Luka dalam mereka tidak ringan. Jika Little Snow tidak menggunakan tubuhnya untuk memblokir mereka berdua, maka kemungkinan besar mereka berdua telah mati. Oh, kamu tidak mati. Yin Wushuang sangat terkejut karena Chu Yao mampu memblokir salah satu serangannya. Serangannya itu dilepaskan dengan kebencian, dan dia tidak menahan sama sekali. Dia benar-benar membenci Long Chen sekarang. Begitu Long Chen muncul di sini, intuisi wanita Yin Wushuang memberitahunya bahwa hubungannya dengan Chu Yao tidak biasa. Long Chen telah menyebabkan gengsinya turun, dan dia kemudian menolak untuk berbenturan dengannya secara langsung dalam pertarungan barusan, jadi dia tidak dapat membunuhnya. Itulah mengapa dia ingin membunuh Chu Yao dan Lu Fang Er terlebih dahulu, semua agar dia bisa memprovokasi Long Chen. Begitu Long Chen dikonsumsi oleh amarahnya dan mulai berbenturan dengannya secara langsung, dia pasti akan mati. Karena kamu tidak mati, maka cobalah dan terima pukulan lagi. Yin Wushuang senang bisa membalas dendam pada Long Chen, dan pedangnya sekali lagi bersinar terang. Tepat ketika dia bersiap untuk menyerang lagi, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan dia merasa seolah-olah sedang ditatap oleh monster kuno. Pada saat yang sama, suara sedingin es berumur 10.000 tahun terdengar. Mati, petik 2.